Baik, sudah jam 7 tepat ya, akan saya mulai, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Baik, selamat pagi semuanya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua Silahkan bagi yang bisa open camp, bagi yang tidak juga tidak menjadi masalah Oke, pada pagi hari ini kita akan masuk di pertemuan pertama Optika Kita akan membahas pengantarnya dulu dan penjelasan terkait dengan CPL Capaan pembacaan lulusan, kemudian CPMK dan hal-hal mendasar lainnya Yang menjadi landasan bagi pertemuan-pertemuan berikutnya Baik, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman ya, terutama yang semester 2 saat ini Meskipun saya cek juga peserta Optika ini ada yang semester 4 Nah, namun saya disini akan menyapa wabil khusus yang di semester 1 Bagaimana kuliah di semester 1-nya Nah, pertanyaannya disini apakah masih mau lanjut di teknik fisika Atau malah mau pindah luan begitu ya Nah, jadi bagi teman-teman yang mau pindah jurusan, masih belum terlambat ya Jadi lebih baik di tahun pertama teman-teman pindah dan merasa yakin Daripada nanti ketika semester 6, semester 7, semester 8 Baru kemudian persadar, wah sepertinya pesen saya bukan di teknik fisika Atau sepertinya saya salah jurusan di teknik fisika Nah, jadi mending sekarang teman-teman Nanti di bulan akan ada penerimaan baru ya Nah, silahkan teman-teman bisa merenungkan ya Nah, apakah teman-teman masih mau lanjut Nah, dengan konsekuensi berarti harus lebih bersungguh-sungguh ya Atau malah justru mau pindah jurusan begitu ya Sekali lagi pertimbangannya dibandingkan teman-teman Nanti menyesalnya di semester 6, 7, 8 begitu ya Mending sekarang begitu Oke, nah ini contoh meme-nya ya Nah, jadi jangan sampai teman-teman di sini Sekali lagi ya, merasa jurusan di semester tinggi ya Di semester 5, 6, 7, 8 Nah, jangan sampai kemudian ketika ada yang bertanya Ketika sudah lulus, kuliahnya ngambil apa? Nah, kandanya jawabannya adalah ambil hikmanya saja Semoga ini tidak terjadi di teman-teman begitu ya Nah, ini ekspresinya ketika sadar Jadi mending sadar sekarang begitu ya Sekali lagi daripada sadarnya nanti di semester tua Semester 5, 6, 7, 8 baru sadar Nah, jangan sampai itu terjadi WS sama WA disuruh pulang ke Banyuwangi Nah, tapi teman-teman juga perlu memperhatikan ya Bahwa ingat kata Patrick ya disini ya Nah, tidak ada jurusan yang bagus atau jelek Yang ada itu sesuai atau tidak Jadi sebenarnya kalau nanti teman-teman pindah jurusan ya Nah, itu bukan berarti jurusan teknik fisika itu jelek begitu ya Nah, itu semata-mata karena memang ya teman-teman gak sesuai aja Begitu ya di teknik fisika bisa jadi Oke, tapi kenapa itu penting ya salah jurusan Karena berdasarkan hasil survei ya Nah, ini di tahun 2021 ya Nah, saya kurang tahu yang survei terbarunya 87% mahasiswa ya Nah, berarti kalau disini ada 100 orang 87% diantaranya itu merasa salah jurusan Nah, jadi jangan sampai ya teman-teman ya Nah, apa tandanya kalau teman-teman gak salah jurusan Nah, disini ada beberapa indikatornya ya Nah, yang pertama adalah gak males ke kampus ya Jadi kalau teman-teman semangat ke kampus ya Nah, itu adalah tanda bahwa teman-teman gak salah jurusan Kemudian yang kedua Beban kuliah terasa mudah ya Jadi adanya tugas itu bukan malah Aduh tugas lagi Nah, tugas itu adalah suatu keniscayaan teman-teman Selama teman-teman ikut pendidikan ya Mau itu kursus ya, mau itu kuliah, mau itu les ya Les kayaknya enggak ya, kursus ya Kursus misalkan teman-teman studi independen di mana Revoyu ya Studi di EDX itu pasti ada tugasnya teman-teman ya Jadi dalam menuntut ilmu tugas itu adalah suatu keharusan ya Nah, kalau teman-teman semangat mengerjakan tugasnya Nah, itu artinya teman-teman indikatornya gak salah jurusan ya Kemudian yang ketiga adalah Antusias ya, seribu persen Saat di kelas Nah, saya mengevaluasi ternyata di semester satu ya Teman-teman itu kurang Mungkin masih minder atau malu ya Untuk bertanya di kelas Makanya kemudian di semester dua ini Saya buka di grup Dan ternyata cukup banyak ya Bahkan banyak sekali pertanyaannya Nah, jadi harapannya teman-teman ini dibiasakan Untuk bisa bertanya dan kritis Apalagi masih se-UGM ya Perkenal dengan kritisnya ya Kemudian yang keempat Nah, ini tanda teman-teman gak salah jurusan itu bangga Dengan jurusan kuliahnya Tapi kalau malu begitu ya Mau ngomong teknik fisika malu Nah, itu bisa jadi teman-teman belum sesuai ya Di teknik fisika Dan yang terakhir ya Sudah tahu arah masa depan dari jurusan pilihannya Jadi mau jadi apa Apakah mau jadi dosen Apakah mau jadi akademi Apa namanya Profesional ya di dunia kerja Atau menjadi usaha Atau apapun itu Nah, teman-teman sudah tahu ya Nah, apa namanya Arah masa depan Dari jurusan yang teman-teman ambil Banyak alumni teknik fisika yang berwirausaha Membuka startup ya di bidang teknologi Kemudian ada juga yang menjadi profesor ya Salah satunya yang paling terkenal Prof Agus Pulung Mungkin teman-teman juga tahu Profesor di Amerika itu adalah Nurusan teknik fisika Angkatan pertama UGM ya Dan menjadi dosen termuda Profesor termuda ya di Amerika Kemudian juga menjadi akademisi Banyak sekali ya dosen Peneliti itu banyak sekali Nah, ini Terus kalau merasa salah jurusan Nah, ada beberapa solusinya ya Pertama adalah bertahan dulu Bertahan terutama bagi teman-teman yang Tidak ada Mohon maaf ya Tidak Dananya kurang begitu ya Nah, seperti saya dulu juga Awal-awal juga sama begitu Kenapa saya bisa sampaikan ini Karena ketika di semester 1 dan 2 Saya merasa salah jurusan Namun, titik balik saya adalah Orang tua saya adalah Orang tua yang sederhana Dan jika harus membayar uang kuliah lagi Bayar Kalau dulu ada uang pembangunan ya Kalau sekarang sudah UKT Itu kok kayaknya nggak kuat Maka tidak ada pilihan ya Nah, bertahan Begitu ya Bertahan dan mencoba beradaptasi Dan ternyata Alhamdulillah bisa Nah, bisa saja perasaan salah jurusan Yang teman-teman alami itu Hanya perasaan sesaat Nah, tapi kalau sudah bertahan Dan masih terus terhentui Kayaknya saya salah jurusan Dan ada dana Ya, silahkan Bisa kemudian pindah Atau solusi yang kedua Katakanlah teman-teman Di sini merasa salah jurusan Tapi belum memungkinkan Ya, mungkin dari faktor ekonomi Dan lain hal Nah, nanti teman-teman bisa lanjut S2 Yang di jurusan yang teman-teman idamkan Misalkan teman-teman Kok kayaknya saya cocoknya di manajemen Atau kayaknya saya nggak cocok sama kalkulus Yang nggak ada kalkulusnya Sastra Jerman Misalkannya Nah, itu bisa teman-teman Misalkan nanti Kuliah S2 di Sastra Jerman Atau tidak perlu nunggu S2 Teman-teman bisa ambil kursus Di Sastra Jerman Nah, siapa tahu teman-teman Nanti bisa Bekerja di Jerman Dengan kehilmuan teknik fisika Yang teman-teman miliki Nah, atau yang ketiga ini ya Pindah Nah, kalau ini ekstrimnya bukan pindah ya Tapi ambil dua jurusan saya bersama Nah, ini memungkinkan ya Ada alumni teknik fisika barusan ya Barusan saya yang menguji Angkatan 2019 begitu Dia itu S1 di teknik fisika UGM Dan juga S1 filsafat di UII ya Teman-teman ya Nah, jadi double gitu ya Filsafat dan apa namanya teknik fisika Dan ketika saya cek di Apa namanya Skripsinya itu memang bahasanya berbeda ya Lebih filosofis begitu ya Bahasa di skripsinya beda dengan bahasa Anak teknik yang lugas Lugas, praktis Nah, ini agak panjang Dan juga bisa memberikan makna Terhadap yang dia tuliskan gitu ya Dan sekarang si mahasiswa ini Mengambil S2 Di filsafat Apa namanya UGM ya Kalau tidak salah ya Jadi Bisa tetap dipertahankan Dan double ya Dan nanti bisa dapat gelar ganda Ini memungkinkan Kalau teman-teman Swasta ya Di swasta Karena kalau sesama negeri Kayaknya nggak bisa ya Nah, di UGM misalkan dengan Di UII atau di UAD Dan lain sebagainya ya Nah, kalau teman-teman bisa bagi waktu Dan ada dana Nah, silahkan Yang keempat ya Kalau teman-teman merasa salah jurusan Itu bisa ikut kegiatan UKM ya Unit kegiatan mahasiswa organisasi Voluntir atau Magan Nah, ini untuk meyakinkan Dan untuk memperdalam ya Atau yang solusi terakhir Jika ternyata Jika ternyata empat hal ini Belum bisa mengobati kegalauan teman-teman Maka teman-teman bisa pindah jurusan Ya, resikonya ya Nah, ada beberapa hal resikonya ya Bisa jadi teman-teman kembali merasa salah jurusan Ya, kayaknya saya Kok lebih energi teknik fisika Begitu ya Jadi perlu didiskusikan dengan matang Dan juga dengan orang tua bahkan ya Dan mendalam Saya menangani beberapa DBA saya Yang angkatan 2022 Bertemu dengan orang tuanya Nah, dia merasa salah jurusan Begitu ya Sekarang sudah semester 4 Dan IP-nya di atas 3,5 Di awal semester 2 Si mahasiswa ini laki-laki Dengan orang tuanya Bertemu dengan saya di teknik fisika ya Menyampaikan bahwa ingin pindah ke teknik informatika Nah, saya sampaikan Kemudian kita bandingkan ya Kurikulum teknik fisika dan informatika itu Ternyata nggak beda jauh Kalau ingin pindah Ya, jangan pindah ke teknik informatika Karena ya nggak beda jauh kuliahnya Akan sama-sama dapat kalkulus ya Akan sama-sama dapat pemograman ya Bahkan ada studi independen Ada magang Nanti bisa dioptimalkan Kalau mau pindah ya Sekalian yang tidak ada Hubungannya dengan teknik fisika Misalkan psikologi ya Atau sasta Inggris Nah, kalau teman-teman ya Dan lain sebagainya Nah, itu Kalau memang ingin ke sana Nah, dipersilakan Tapi kalau mau pindah ke teknik elektro ya Nah, saya rekomendasikan Tidak, teman-teman ya Karena sama saja ilmunya ya Basicnya Nah, ini ya Teman-teman nanti silahkan Di fikirkan kembali ya Nah, karena Ini adalah hal yang penting Dan supaya teman-teman juga happy ya Menjalani kuliah Tidak ada reban Dan tidak ada apa ya Perasaan galau ya Dan Nanti juga memudahkan Prodi sebenarnya ya Karena alumni-nya kan Kalau sungguh-sungguh kan Tentu banyak yang sukses Nah, itu silahkan Di Di fikirkan kembali ya Terutama bagi yang masih galau Nah Dan saat ini teman-teman Yang semester 2 Masih berada di Awal perjalanan ya Nah Jadi masih panjang perjalanan Sampai semester 8 Jadi semester 2 Masih berada di Sini ya Nah Keunikan teknik fisika Dibandingkan dengan Prodi lain Kalau di prodi lain itu Semakin tinggi semesternya Semakin sulit Nah, beda dengan teknik fisika Teknik fisika ini Justru semester 1 dan 2 Yang sulit Semakin tinggi semesternya Justru di teknik fisika itu Menjadi semakin mudah Nanti teman-teman bisa buktikan ya Dan semester 2 ini Saya sampaikan ya Ini adalah semester yang Paling menyeramkan ya Nah Jadi teman-teman Harus usahanya harus ekstra ya Di semester 2 ini Nah, saya Sudah mempelajari ya Ternyata Dari 8 semester ini Yang paling susah Bagi mahasiswa teknik fisika Itu adalah semester 2 Nah, jadi Siapkan mental ya Dan siapkan tenaga Siapkan Apa namanya Logistik ya Silahkan teman-teman Mengikuti semester 2 ini Dengan Sekuat tenaga ya Kerahkan All in ya All in di semester 2 ini ya Teman-teman ya Nah Banyak juga Banyak juga DPA saya Yang 2022 itu Semester 1 Semester 2 IP-nya Di bawah 2,5 ya Tapi di semester 3 Bisa bangkit Di atas 3,5 ya Bahkan di semester 4 itu Semester 3 bahkan Kemarin ada yang Hampir 4 IP-nya ya Nah Jadi Memang keunikan Teknik fisika Dibandingkan prodi lainnya Nah itu adalah Seperti itu ya Jadi semester awalnya Yang susah Tapi seingbelnya waktu Menjadi semakin mudah Beda dengan Prodi-prodi lain ya Kalau teman-teman Diskusi dengan Elins Misalkan ya Nah justru semester awal-awal Yang mudah Tapi semakin tinggi Menjadi semakin sulit Beda dengan Teknik fisika Nah itu yang harus Teman-teman sadari ya Jadi sebelum pindah jurusan Nah disadari dulu Yang paling susah itu Justru memang Di teknik fisika Semester 1 dan 2 Teman-teman bisa berdiskusi Dengan senior Yang di semester 6, 7 Nah bisa tanya ya Benar gak Yang Pak Sidik sampaikan Oke Itu terkait dengan Intermezzo ya Setelah teman-teman Libuk panjang Selama kurang lebih Satu bulan ya Nah sekarang Kita akan masuk Ke mata kuliah optika Di sini Berdasarkan RPKPS ya Rencana program Dan kegiatan Pembelajaran semester Optika di sini 2 SKS Dan hanya Ada di Semester genap ya Dan ini Satu semata kuliahnya wajib Rasaratnya mekanika Capaian pembelajaran Dulusannya Nanti ada dua Yang pertama CPL 1 dan CPL 4 Dan capaian Pembelajaran mata kuliah CPMKnya ada 4 Teman-teman ya CPMK 1 dan 3 Ini Sebelum UTS ya Jadi Kita akan Belajar menjelaskan Konsep fisika Dalam optika geometri Dan juga Menerapkan optika geometri Dalam Pemecahan Persoalan Rekayasa Nah ini yang akan Kita pelajari Sebelum UTS Setelah UTS Teman-teman akan Mempelajari Terkait dengan optika Gelombang Dan bagaimana Menerapkan optika Gelombang Dalam Memecahkan Persoalan Rekayasa Nah sekali lagi ya Engineering itu Fokusnya adalah Pemecahan Persoalan Rekayasa Beda dengan Fisika MIPA Nah kalau teman-teman Lihat di Fisika MIPA Juga ada optiknya ya Tapi mereka Lebih ke konsep Bagaimana Mendapatkan rumusnya Bagaimana Memformulasikan Persamaannya Dan mungkin Contoh soal Banyak soal Tapi kalau engineering Itu berada Dalam ranah Aplikasi Penerapan Dan juga Prototyping Bagaimana teman-teman Menggunakan ilmu optika Untuk menyusun Suatu teknologi Jadi ini CPMKnya Jadi diharapkan Setelah teman-teman Menyelesaikan Matakulai optik ini Teman-teman Memahami Terkait dengan optika Geometri Dan juga optika gelombang Dan mampu Menerapkan Optika geometri Dan optika gelombang Untuk menyelesaikan Persoalan Rekayasa Atau persoalan Di bidang Engineering Nah Ini adalah Tujuan matakulai optika Kita Jadi Dari Amanat RPKPS Jadi tujuan Matakulai optika Yang pertama adalah Ini langsung Saya gabung Jadi tujuannya adalah Memahami prinsip kerja Perlatan optik Di sekitar kita Misalkan teman-teman Ada kacamata Kemudian Ini saya bawa Mungkin bisa terlihat Teropong Juga ada teleskop Saya juga ada mikroskop Kemudian Mampu menggunakannya Jadi tidak hanya Tahu prinsip kerjanya Tapi juga Mampu menggunakannya Nanti akan saya jelaskan Juga terkait Fiber optik Teman-teman bisa bikin sensor Begitu Menggunakan fiber optik Dan lain sebagainya Dan juga Bisa memanfaatkannya Untuk Menyelesaikan Suatu permasalahan Di bidang teknik Saya melihat Cukup banyak pertanyaan Bagaimana manfaatnya Di dunia kerja Nanti akan dijelaskan Jadi ini tujuannya Yang pertama Teman-teman Paham Prinsip kerja Alat optik Yang ada di sekitar kita Bisa menggunakan Bisa memanfaatkan Bisa memanfaatkan Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Di bidang engineering Nah ini adalah Kisih-kisihnya Kisih-kisihnya Yang pertama Sekarang kita akan Membahas terkait dengan Pengantarnya terlebih dahulu Jadi yang ringan-ringan Belum ada persamaan-persamaannya Nah baru nanti Di pertemuan kedua Kita akan membahas Prinsip dari optika geometri Yang ini prinsip fermat Yang sering disebut sebagai List principle of time Jadi prinsip waktu terpendek Bahwa cahaya itu Dia tidak mengambil Jarak terpendek Tapi mengambil waktu terpendek Karena jarak terpendek itu Belum tentu Waktunya pendek Nah kok bisa Nanti akan kita pelajari Di pertemuan minggu depan Yang dilaksanakan Secara luring Jadi Minggu depan kita Kuliahnya luring Yang TFA atau TFB Yang hari Kamis Teman-teman Nah ada yang Kamis Jam 7 Dan ada yang Jumat Jam 7 Nah nanti kita Kuliah luring Kemudian pertemuan ketiga Kita akan membahas Cermin Jadi beberapa Pertanyaan Yang Di teman-teman ajukan Di grup WhatsApp Itu ada yang tentang Lensa Nah itu nanti Akan kita bahas Di pertemuan empat Jadi tidak saya jawab Di pertemuan sekarang Pertemuan lima Nanti kita akan menggunakan Perangkat lunak Jadi cukup banyak Perangkat lunak Di internet Yang gratis Maupun yang berbayar Untuk mensimulasikan Cermin dan juga lensa Yang ke enam Nah kita akan membahas Tentang mikroskop Dan juga teleskop Dan yang ketujuh Kita akan membahas Fiber optik Dimana Fiber optik disini Yang sederhana Tidak yang rumit Dan kita akan menggunakan Prinsip optika geometri Dalam membedah Fiber optik ini Nah ini tadi yang Sebagaimana saya jelaskan Teman-teman ya Untuk sebelum UTS itu Ada Dua CPMK Yang akan kita selesaikan Yang pertama Menjelaskan konsep fisika Dalam optika geometri Dan yang kedua Menerapkan optika geometri Dalam Persoalan rekayasa Oke Ini adalah Kisi-kisi materinya ya Nanti setelah UTS Teman-teman akan Diampu oleh Pak Gea Oke Kita masuk kepada Pertuan pertama Teman-teman ya Di pertuan pertama ini Kita bagi lagi Menjadi lima subtopik ya Yang pertama adalah Perlatan optik Di sekitar kita Jadi ternyata Sangat banyak sekali ya Termasuk teman-teman Di sini Saya menggunakan Zoom Dan ada kameranya Ini Menggunakan Alat optik ya Atau teman-teman Handphone ya Dan lain sebagainya Menggunakan kacamata Nah itu termasuk Alat optik Kemudian yang kedua Kita akan mendefinisikan Apa itu sebenarnya optik Dan teman-teman mungkin Pernah mendengar juga ya Istilah fotonik ya Nah apa bedanya Antara optik dan fotonik Kemudian yang ketiga Ternyata optik itu adalah Bidang yang sangat Luas teman-teman ya Takupannya sangat banyak Maka perlu dikelompokkan ya Nah maka yang ketiga Kita akan mempelajari Pengelompokan optik Tujuannya untuk Lebih mempermudah Dalam mempelajarinya Dan yang keempat Nah ini Kenapa sih kita Perlu mempelajari optik begitu Nah apa hubungannya Ternyata fisika dengan optik Nah Dan yang kelima adalah Riset ya Dan penelitian Di bidang optika Siapa tahu ya teman-teman Nanti ada yang tertarik Untuk membuat penelitian Skripsi atau Program kreativitas mahasiswa Atau Proposal atau apapun itu Yang berkaitan dengan Bidang optika Oke Kita masuk ke Subab pertama Teman-teman ya Perlataan optik Di sekitar kita Seberapa banyak Alat-alat optik Yang kita gunakan Dalam kehidupan sehari-hari Jawabannya Sangat banyak tentu teman-teman ya Nah ini Berbagai macam Alat optik yang Ada di sekitar kita ya Dan teman-teman Mungkin Tidak kepikiran ya Untuk membelinya ya Nah Namun karena saya Suka Suka optik ya Maka saya hampir Punya alatnya ini ya Punya teleskop ada Kemudian Mikroskop juga ada Kemudian Teleskop ini ya Yang saya pegang Saya coba matikan Virtual backgroundnya ya Nah ini Nah ini teleskop yang Saya Bukan teleskop ya Teropong ya Nah ini teropong yang Saya punya teman-teman ya Bisa melihat Bisa memperbesar Sampai 50 kali ya 50 kali pembesaran Jadi saya bisa Melihat ya Biasanya dipakai ketika Naik gunung ya Atau berburu Dan lain sebagainya ya Tapi kalau saya Penasaran prinsip Kerjanya bagaimana Terkait dengan penggunaan Teropong ya Nah kemudian Ada kacamata ya Ada kamera Ada proyektor Fiber optik Dan banyak sekali Alat-alat optik Di sekitar kita Nah Bisa teman-teman Menyebutkan Apa yang belum disebutkan Di sini Nah teman-teman Bisa menyebutkan Di kolom komentar ya Silahkan Selain yang ada di sini Kira-kira apa lagi Begitu Oke Banyak ini ya Kaca jendela Oke Ya bisa Biar bisa melihat Keluar ya CCTV Oke Menggunakan kamera Loop Loop ini apa mas Ali Ramadhani Oh loop itu Maksudnya Kaca pembesar Bukan O nya gak dobel ya O nya Pakai U1 ya Loop ya Kalau loop ini kan Kalau dalam bahasa Inggris Artinya Putaran ya Satu loop Dua loop Tiga loop ya Oke Kaca spion kendaraan Betul ya Kaca pembesar Periscope ya Periscope ya Betul ya Mata Betul ya Mata adalah salah satu Sistem optik ya Nah Jadi banyak sekali Bahkan Kalau dulu Di setiap laptop itu Ada CDR ya Ada Drive Untuk baca CD Sekarang beberapa laptop Sudah tidak ada ya Nah itu juga menggunakan Prinsip optik ya Bagaimana Laptop kita itu Bisa membaca CD ya Kompak Kompak Dis ya Nah Oke jadi Bayangkan ya Jika Bagaimana Jadinya Jika kehidupan kita itu Tidak ada Alat optik ya Nah kita tidak bisa Yang memiliki Gangguan Penglihatan Maka tidak bisa Melihat dengan jelas ya Nah dan Sejarahnya ya Yang cukup menarik Adalah ternyata Kacamata itu dibuat Secara tidak sengaja Teman-teman ya Dan dibuat oleh Orang yang tidak Melihat optik Awal-awalnya ya Nah karena memang Belum ada optik Waktu itu ya Di zaman ketika Kacamata itu ditemukan Nah ini menarik sekali Ceritanya ya Oke jadi Banyak sekali ya Termasuk Yang Layar handphone Atau layar laptop Yang teman-teman Sekarang gunakan Nah itu Menggunakan prinsip optiknya Dimana Dari LCD Yang kita Lihat ini ya Ini sebenarnya terjadi Dari paket-paket Kecil ya Unit-unit kecil ya Yang disebut dengan Pixel Nah jadi ada Ribuan ya Atau jutaan ya Bahkan Pixel Yang dia bisa Menampilkan warna RGB Red, green, dan blue Nanti akan ada penugasan Ya teman-teman Penugasannya nonton video Dan Membuat ringkasan Dari videonya ya Akan saya Sampaikan Oke jadi banyak sekali ya Fotokopi apakah juga Alat optik Oke menarik ya Betul ya Jadi karena Dia menggunakan prinsip Untuk Menyalin gambar ya Menyalin gambar Kemudian Dikopi Ke Suatu Bubuk Berwarna ya Tinta Bubuk untuk print Nah menggunakan prinsip optika tertentu Sehingga bisa Dicetak ya Nah itu juga menggunakan prinsip optik ya Jadi fotokopi juga menggunakan Prinsip-prinsip yang ada Dalam bidang optika ya Refleksi dan lain sebagainya Oke Nah dan yang paling menarik ini Mungkin yang ada yang sudah nonton Video-videonya ya Di TikTok Kemudian di Instagram ya Sudah banyak orang yang Menggunakan Apple Vision Pro ya Bahkan ada juga Beberapa influencer Indonesia Yang sudah punya ya Nah kalau untuk alat ini Saya belum punya teman-teman ya Yang pertama karena juga mahal Yang kedua juga Gak kebagian ya Pre-ordernya ya Nah sudah habis Pre-ordernya Nah ini Jadi Ini adalah Salah satu yang sedang Hype ya Sekarang ya Jadi Banyak dibahas Nah ini adalah Salah satu contoh penerapan optik Jadi bagaimana Augmented reality ya Jadi bagaimana dia Bisa mencampurkan Antara realitas di dunia nyata ya Dengan realitas virtual ya Jadi Meskipun dipakai ya Dia bisa Tetap beraktifitas dengan nyaman Karena masih bisa melihat Objek di sekitarnya Ini harganya 55 juta ya Nah ini Gak tahu nih Harga yang sudah Diimpor Atau harga asli Dan Amerikanya ya Nah Jadi harganya cukup mahal Dan juga Belum Apa ya Belum Argent ya Belum menjadi kebutuhan ya Nah Oke Nah ini adalah Tampilan visualnya Teman-teman ya Tampilan visual dari Apple Vision Pro ya Jadi teman-teman bisa Punya laptop berjalan ya Nah Bahkan bisa Cukup jauh jaraknya Dan bisa Besar sekali ya Dia menggabungkan Antara realitas virtual Dengan realitas dunia nyata ya Nah Mungkin kita bisa nonton Video-videonya ya Apple Vision Pro Oke Ini adalah Contoh videonya ya Halo Can I get a Tubal Gubel 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 Ini yang Muncul di Pengguna ya Jadi masih bisa Melihat di sekitarnya ya Jadi disini Menggabungkan Teknologinya Tidak Sepenuhnya tertutup Begitu teman-teman ya Sehingga tidak bisa Melihat dunia luar Tapi masih bersifat Bisa dibentuk Transparan Begitu ya Sandwiches Radanin Radanin The Maple pancake latte Whole milk Whole milk You want a hot or ice? Hot please How's it going? Good, how are you? Good You said whole milk, right? Yes, please Thank you Thank you It's interesting Yeah I have like the food order Like popped up here So that's kind of cool Hello Can I Can I Let's start this puppy up Woo Freezing All right I'm gonna need Put my messages out Right there Maybe some Apple TV Watch a nice little movie Taking up too much of my screen Taking up too much of my screen I wanna be safe So we'll put it right here I'm gonna need my maps So I don't get lost on my way back to work From the bank Nonton peta, nonton film, dan baja buku Perfect I don't want that to distract me while driving So I'm gonna put it right here And let's see I'm ready to go Oh, you know what? I forgot to see boat Safety first All right, let's start Okay Nah, ini yang Apa? Yang weird-nya ya Nah, ini Nah, bisa sambil mengerjakan tugas ya Dimana pun tanpa menggunakan laptop Ya Like I Am not making this up Like Oh 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 Oke, dan sebanyaknya teman-teman nanti bisa menonton sendiri ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penggunaan Apple Vision Pro, teman-teman ya. Yang sedang booming sekarang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apa teknologi-teknologi yang ditawarkan ya? Nah, di sini bisa tersemat lebih dari 600 aplikasi dan tadi kita bisa melihat ya, dia bisa lebih dari satu screen ya, bahkan mungkin maksimalnya berapa mungkin ya? 10 ya, bisa dibuat keliling 360 derajat ya layarnya ya. Nah, kemudian bisa merekam video dan mengambil foto dengan ada 12 kamera dan juga ada 6 mikrofon di dalamnya. Kemudian layarnya ya, layarnya itu bisa setara dengan TV 4K. Memungkinkan pengguna menonton konten di layar virtual dengan lebar 30 meter, teman-teman ya. Jadi seperti menonton bioskop ya. Kemudian layarnya menggunakan micro OLED ya. Apple Vision Pro yang memiliki 23 juta piksel. Nah, ini layar dari Apple Vision Pro-nya ya. Dan yang ke-6 memiliki sistem keamanan, yang dikenal sebagai Optic ID. Nah, jadi Optic ID ini ada yang bertanya ya, di grup WhatsApp. Nah, ini saya jelaskan ya. Oke, itu terkait dengan pelatan optika di sekitar kita ya. Jadi ada banyak sekali dan kita tentu akan sangat repot dan juga bisa ternyata petik dibilang menderita ya. Nah, jika kemudian tidak ada alat optik di sekitar kita ya. Yang paling dekat aja kacamata begitu ya. Nah, kalau kita lupa bawa kacamata ya tentu tidak nyaman ya. Tidak bisa melihat dengan jelas begitu ya. Dan adanya alat optik itu membantu hal tersebut ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan. Ada 6 pertanyaan. Nah, satu ini saya coret karena nanti akan kita bahas di bab tentang lensa ya. Karena sudah beritanya lensa, maka nanti akan saya munculkan kembali pertanyaan ini di pertemuan keempat ya, yang berkaitan dengan lensa. Oke, kita jawab dulu dari pertanyaan pertama dari Mas Agus Dharma. Apakah ada di sini? Mas Agus Dharma? Ada, Pak. Oke, nah teman-teman bisa merename terlebih dahulu ya. Yang tidak sesuai dengan namanya ya. Oke, Mas Agus Dharma bertanya, apa itu optik ID ya? Oke, saya jawab ya. Nah, ini optik ID itu pengenalan pola ya. Yang didasarkan pada iris ya. Nah, jadi apa itu iris ya? Iris itu dia adalah salah satu bagian mata teman-teman ya. Jadi, di dalam mata kita itu ada beberapa bagian ya. Ada cornea, ada pupil, dan sebagainya. Salah satu ada iris ya. Nah, iris ini membentuk warna pada bola mata. Jadi, ada yang berwarna biru matanya, ada yang berwarna coklat ya. Nah, ada yang berwarna merah misalkan. Nah, kalau ada, nah itu disebabkan oleh iris ya. Nah, iris ini kalau kita lihat ya, dia bentuknya donat gepeng ya. Yang dia terletak antara cornea dan juga lensa ya. Nah, sebenarnya sebelum Apple Vision Pro ya, Samsung itu juga sudah menerapkan ya teknologi optik ID ini. Nah, dan optik ID ini sebenarnya sudah ditemukan sejak lama ya, sejak 96. Mungkin teman-teman belum lahir ya. 96 ini sudah ada teknologi pengenalan iris ya, iris ya. Iris recognition teknologi. Jadi, kalau teman-teman cek ya, di Samsung Galaxy Note 7 ya, Samsung Galaxy S8, Galaxy S9 ya, itu sudah ada fitur keamanan optik ID, teman-teman ya. Nah, tapi pada saat Samsung memperkenalkan, itu cukup lama begitu ya. Jadi, nggak instan begitu dalam proses pengamanannya ya. Beda dengan sidik jari, teman-teman. Nah, kalau HP-nya dilengkapi dengan sidik jari kan, bisa langsung begitu ya. Nah, kalau di Samsung itu agak lama. Sehingga kemudian banyak keluhan dari pengguna ya. Kok lama ini proses autentifikasinya kalau menggunakan iris? Nah, akhirnya kemudian Samsung menyetop ya, disetop fitur pemindahan irisnya ini. Nah, padahal yang terbaru itu Galaxy S10, teman-teman ya. Yang rilis tahun 2019 itu sudah menggunakan optik ID, tapi di-stop ya. Akhirnya diganti ke yang lebih cepat ya, menggunakan sidik jari. Nah, teknologi yang di-stop di Samsung ini ternyata diterapkan di Apple Vision ya. Nah, dan di Apple Vision memang lebih cocok. Karena kan alatnya itu terpasang di kepala begitu ya. Jadi kalau masih pakai sidik jari, kayaknya masih butuh effect lebih ya. Tapi kalau dia sudah dipasang di mata, sudah tinggal diem, nah dia bisa memindai iris kita. Nah, ini prosesnya ya. Jadi bagaimana proses pemindahan gambarnya? Ini adalah gambar aslinya. Kemudian dia akan digolongkan mana pupil, mana iris ya. Nah, yang nanti di-identifikasi itu adalah irisnya ya, irisnya yang di-identifikasi. Nah, kemudian di-segmentasikan ya. Nah, setelah dikelompokkan, ini pupil, ini iris, kemudian dipotong. Dipotong pupilnya ya, tidak diambil gambar pupilnya. Nah, hanya diambil irisnya saja. Nah, kemudian irisnya itu dinormalisasi. Ini seperti teman-teman gunting kertas ya. Kemudian disejajarkan. Nah, inilah pola-pola inilah yang kemudian terbaca. Nah, terekam oleh sistem ya. Dan dia bisa untuk pembayaran. Seperti kode PIN ya, seperti kode Sandi. Dan iris ini, dia tidak akan berubah dari manusia ya. Sama seperti sidik jari kita ya. Tidak akan berubah ya. Nah, kita akan menonton video resminya ya dari Apple Vision Pro terkait dengan iris ini. Jadi, iris setiap manusia itu berbeda-beda. Sekalipun kembar identik, itu juga berbeda, teman-teman. Sama seperti sidik jari ya. Oke, jadi seperti itu ya prinsip kerjanya. Kalau ingin belajar lebih lanjut, ini ada beberapa artikel ya di Google Scholar ya. Silahkan masukkan, kata kuncinya adalah iris teknologi. Nanti akan muncul banyak. Oke, itu pertanyaan pertama dari Mas Agus Dharma bagaimana? Apakah sudah terjawab atau belum, Mas? Untuk yang pertama sudah, Pak. Cuman mungkin ada lanjutannya. Apa, Mas? Selanjutannya. Apakah sistem ini berkaitan dengan fitur HP yang bisa dibuka dengan Face ID, Pak? Atau berbeda? Oke, beda ya. Jadi, kalau Face ID itu menggunakan kombinasi antara berbagai macam bagian di wajah ya. Kombinasi mata, hidung, mulut ya. Jadi, harus muncul semua, baru kemudian bisa terbuka ya. Kalau iris ID tadi itu fokus di irisnya saja. Nah, tadi kan dijelaskan di videonya ya. Kalau Face ID itu lebih membutuhkan proses komputasi yang lebih berat dan lebih banyak. Karena banyak komponen yang dianalisis. Nah, sementara iris itu bisa lebih sederhana. Jadi, itu adalah dua sistem yang berbeda ya. Face ID dan iris ID itu adalah dua hal yang berbeda. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, bagaimana? Apakah sudah terjawab semua? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian, pertanyaan berikutnya dari Mas Irwansyah. Apakah ada di sini, Mas Irwansyah? Ada, Pak. Oke, ada ya. Nah, izin bertanya, mengapa langit terlihat biru pada siang hari, tapi berubah menjadi oran atau kemerahan saat matahari terbenam? Nah, ini kebetulan, Mas, ya. Sudah pernah saya bikin videonya di tujuh tahun yang lalu. Nah, cukup lama ya. Saya sudah bikin videonya ya. Mengapa langit berwarna biru pada luar angkasa gelap? Nah, kalau teman-teman menyadari ya, luar angkasa itu kan gelap ya. Tapi kenapa kok langit itu berwarna biru? Nah, ini sudah saya jawab ya. Tujuh tahun yang lalu. Berarti tahun berapa, teman-teman? 2016 ya. Nah, 2016 sudah saya jawab. Nanti silahkan bisa cek ya. Nah, intinya adalah proses adanya yang disebut dengan prinsip scattering atau hamburan. Nah, hamburan ini nanti dipelajari di optika gelombang ya. Nah, hamburan ini melibatkan fenomena yang disebut dengan banyak ya. Ada relik ya. Jadi, macam-macam nanti ya hamburannya ya. Nah, itu sebenarnya tidak diajarkan ya dalam sebelum UTS, nanti dipelajarinya teman-teman setelah UTS ya. Hamburan atau bahasa Inggrisnya adalah scattering ya. Saya tuliskan di ini aja. Nah. Jadi, prinsip utamanya adalah hamburan, teman-teman ya. Atau disebut dengan scattering ya. Scattering-nya ini nanti ada banyak ya. Ada ray leg ya. Ada miss scattering dan lain sebagainya. Nah, ini dipelajari setelah UTS. Tapi kalau penasaran ya, silahkan teman-teman bisa nonton videonya ya di Youtube. Nah, video saya. Kemudian juga ada artikelnya ya. Nah, ini. Mengapa di Warkstek ya. Sebenarnya langit tidak hanya berwarna biru, melainkan terdiri dari warna yang berbeda-beda. Nah, ini bukankah kalau pagi kita melihat langit berwarna kemerahan, kalau mendung aja di abu-abu, kalau malam berwarna hitam. Ternyata langit berwarna-warni juga ya, tidak hanya berwarna biru. Atau malah justru langit itu tidak berwarna. Nah, ini dijawab ya dalam artikel ini. Jadi, begitu mas jawabannya. Jadi, kenapa langit terlihat biru pada siang hari, kemudian berubah menjadi oranye? Karena adanya proses hamburan ya. Bagaimana, Mas Irwansyah? Oke, Pak. Cukup, Pak. Oke, nanti silakan bisa ditonton videonya ya. Saya sudah menjawabnya ternyata 7 tahun yang lalu ya. Kemudian yang ketiga, dari Mas Halis. Apakah ada di sini, Mas Halis Majid? Ada, Pak. Siap. Nah, pertanyaannya bagaimana antara optika dengan perkembangan kamera? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas Altaf ya. Eh, sorry, bukan ya. Yang berkaitan dengan kamera. Di penerapan ya, kalau tidak salah ya. Oke. Oke, jadi pertanyaan tentang dengan perkembangan kamera ini. Ini ya, timelinenya ya. Ini masanya. Jadi, ternyata kamera itu sudah ada, sudah dikembangkan seribu tahun yang lalu ya. Oleh ilmuwan di Timur Tengah, ilmuwan muslim, Al-Haytam ya, Ibn Al-Haytam. Beliau mengembangkan kamera obskura ya. Atau kalau di bahasa Arabnya ya, kamera itu artinya kamar, teman-teman. Ruangan ya. Nah, obskura itu gelap ya. Nah, jadi kamera itu, dia kalau dari sejarahnya itu adalah kamar gelap. Nah, nanti akan saya berikan tugas ya, menonton beberapa video, salah satunya terkait dengan kamera obskura ini. Kamera obskura ini masih di Afganistan, itu masih dipakai, teman-teman ya. Jadi, di Afganistan itu ada proses fotografi. Dia tidak menggunakan kamera digital ya. Tidak menggunakan kamera analog, tapi masih menggunakan kamera obskura ya. Nah, jadi masih manual ya, dan sangat menarik. Jadi, sudah dikembangkan sejak 2021. Kemudian mulai portable ya, itu tahun 1685, karena dulu ukurannya yang cukup besar ya. Nah, kemudian gambar pertama ya, fotografi pertama itu 1826 ya. Ada yang, mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Nah, ada penemu gambarnya ya, terus kok bisa? Nah, karena ada dua kamera, teman-teman ya. Jadi, ada kamera yang memotret orang itu, dan ada kamera lain ya, yang memotret momen tersebut. Baru dijual secara komersil oleh Koda ya. Itu 1888 ya, jauh sebelum Perang Dunia ya. Kemudian, Perang Dunia kedua, yang terjadi di 1939 ini membantu ya. Nah, jadi banyak sekali teman-teman teknologi itu yang lahir dari perang ya. Nah, mungkin salah satu berkah ya, salah satu hikmah ya dari perang itu, melahirkan banyak sekali teknologi ya. Termasuk teknologi internet yang kita gunakan sekarang itu kan berasal dari teknologi perang, teman-teman ya. Nah, kemudian ada kamera Polaroid ya, kamera digital, dan kamera HP itu baru ada di tahun 2000. Nah, ini perkembangan kamera ya, jadi merupakan bidang yang cukup lama ya, sejak tahun 1021. Dan kamera kita sekarang itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan kamera yang sudah ada di tahun 1991 ya. Nah, jadi ya tidak jauh berbeda ya. Nah, cuma nanti kamera itu akan mengalami perkembangan yang signifikan ya, jika sudah ada lensa data ya. Nah, saya sangat anti dengan bumi data ya, tapi kalau lensa datar, oke ya, sangat pro ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nanti di bab 4 kita akan mempelajari bentuk lensa itu dia kan kalau nggak cembung atau cekung ya. Nah, kita bisa membuat lensa bentuknya datar. Nah, dengan menggunakan permukaan metasurface ya. Nah, ini tidak dipelajari ya di S1 ya, mungkin dipelajarinya di S2 atau S3 ya. Nah, jadi ada secara sederhananya ya, metasurface itu adalah permukaan ya, yang kemudian di permukaan itu dipasang ya, sebuah struktur ya, berdiri dari struktur kecil berukuran mikro bahkan nanometer ya. Nah, ini. Yang disebut dengan meta ya, permukaan metamaterial ya. Material meta. Nah, mata-material ini kalau bisa diberatkan, dia seperti antena-antena kecil ya. Nah, bedanya kalau antena itu dia mengambil gelombang radio, nah, kalau ini dia mengambil gelombang cahaya dan kemudian meneruskan ya. Nah, jadi kalau nanti lensanya bisa datar teman-teman ya, nah, maka kamera itu bisa lebih tipis ya, lebih slim ya. Nah, kemudian juga bisa lebih ringan ya. Nah, karena ternyata kan kaca itu lumayan berat teman-teman ya. Nah, dan seterusnya. Jadi, akan ada revolusi besar-besaran jika kemudian lensa bentuk datar ini, flat lens ini, bisa dikomersialisasikan. Sampai saat ini masih dalam proses pengembangan, teman-teman ya. Jadi, masih dikembangkan. Terkait dengan flat optics ini ya, meskipun ini sudah mulai muncul di tahun 2014 ini ya. Di 2014 ini mulai muncul publikasinya berkaitan dengan lensa datar ya, flat lens ya, yang bisa merevolusi kamera yang saat ini kita kenal. Nah, jadi optik ini masih senantiasa terus berkembang, teman-teman ya. Adalah bidang yang terus berkembang dan sangat menarik begitu ya untuk diteliti. Oke, jadi itu jawabannya terhadap Mas Halis Majid. Bagaimana? Apakah sudah menjawab atau belum? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Jadi, kaitannya antar optik dengan perkembangan kamera sangat berkaitan ya. Bahkan akan bisa merevolusi kamera jika nanti kita menerapkan flat lens ya, atau lensa datar. Oke, kemudian yang keempat dari Mas Altaf. Hadir tidak ya, Mas Altaf ya? Hadir, Mas Altaf? Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Nah, Mas Altaf ini bertanya penggunaan kacamata. Apakah adalah contoh penerapan optika yang efektif dalam kesehatan? Jawabannya bergantung ya. Jadi, kesehatan mata itu bisa menggunakan berbagai macam alat ya. Bisa menggunakan kontak lens ya. Nah, lensa kontak ya. Tentu kalau teman-teman menggunakan kontak lens itu harus menjaga kebersihan ya. Nah, kalau teman-teman bisa menjaga kebersihan ya. Nah, silahkan menggunakan kontak lens ya. Rutin dibersihkan ya. Dan tetap membersihannya. Karena juga banyak kasus-kasus yang matanya menjadi rusak karena ngawur ya, menggunakan kontak lensnya. Jadi, kalau yang bisa apa ya, perimpen bersajawannya bisa bersih orangnya ya. Suka kebersihan, kemudian rapi. Nah, itu bisa menggunakan lensa kontak ya. Nah, jadi itu bisa lebih baik daripada kacamata. Kemudian yang kedua, dengan kacamata yang praktis ya. Nah, tidak perlu dibersihkan setiap hari ya. Nah, dan juga, apa namanya, lebih relatif, lebih simple ya. Atau yang ketiga, selain menggunakan kontak lens, kemudian kacamata, yang ketiga adalah dengan cara operasi ya. Operasinya ada dua, ada lasik dan ada lasik ya. Nah, ini bedanya jaringan matanya ya. Kalau lasik itu dia pada keraktomi ya. Lasek itu singkatan dari laser in situ keraktomi. Nah, kalau pada lasik itu pada jaringan epitenial keratolemileusis ya. Nah, jadi bergantung pada jaringan. Intinya sama ya, untuk bisa memperbaiki sutur mata, sehingga bisa melihat dengan jelas. Nah, ini prosesnya ya. Ini proses dari lasik ya. Jadi, pertama di-scan dulu bagaimana koordinat matanya, mana yang mengalami kerusakan ya, mana yang membengkak dan sebagainya. Setelah dipetakan kemudian di laser ya. Nah, dengan femtosecond laser. Nah, lasernya ini tentu laser yang sudah didesain supaya tidak merusak mata ya. Beda dengan laser-laser mainan ya. Jangan sampai teman-teman mengarahkan kepada mata ya. Ini kan untuk lasik beda teman-teman ya. Nah, itu laser femtosecond laser ini berkasnya itu sudah disesuaikan sedemikian rupa. Nah, hati-hati kalau teman-teman menggunakan laser mainan itu karena banyak kebutaan ya yang bisa terjadi. Banyak fenomena kebutaan karena penyalahgunaan laser tadi. Kemudian, laser femtosecond ini seperti gunting teman-teman ya. Dia seperti pisau. Dia akan memotong bagian mata ya, kornea manusia yang rusak ya, atau abnormal ya. Nah, ini dipotong. Sehingga kemudian bisa kembali ya. Nah, ini kalau dia dibedah ya, apa namanya, korneanya ya. Kalau kemudian ada yang perlu ditambah lagi, nah ini kemudian dikembalikan lagi ya. Ini menggunakan femtosecond laser dan juga eczema laser. Nah, biayanya berapa? Nah, ini ya. Nah, periksa doang ya teman-teman ya, itu 2 juta. Periksa. Ngeceknya doang ya, itu 2 juta. Baru kemudian kalau teman-teman mau satu mata, 11 juta ya. Kalau dua mata, 18 juta 500. Nah, tentu yang direkomendasikan yang femtolesic ini ya. Karena bisa lebih cepat dan bisa lebih tidak sakit ya. Nah, itu biayanya 15 juta 500 dan femtolesic dua matanya 25 juta 500. Jujur kalau saya diberikan pilihan ya, mending tanam rambut atau lasik begitu ya. Nah, saya pilih yang lasik, teman-teman ya. Nah, karena kalau rambut kan bisa ditutupi topit atau sebagainya ya. Tapi kalau mata itu kan tidak ya, teman-teman ya. Nah, kan banyak ya aktis-aktis sekarang ya yang tanam rambut ya. Kalau menurut saya lebih penting itu ya lasik ya bagi yang kacamata. Nah, ini di berbagai rumah sakit Indonesia sudah menyediakan ya. Jadi teman-teman nggak perlu ke luar negeri ya. Untuk menggunakan lasik ini. Jadi tadi tiga jawabannya ya. Apakah ada yang lebih efektif dari kacamata? Jawabannya ada menggunakan kontak lens. Yang kedua menggunakan kacamata. Atau yang ketiga di laser ya. Itu Mas Altaf bagaimana? Apakah sudah menjawab? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kemudian yang terakhir ya dari Mbak Maya ya ini ya. Terkait dengan hologram ya. Hologram apakah berkaitan dengan optika? Jelas ya. Nah, ini. Ini adalah struktur dari hologram, teman-teman ya. Nah, bagaimana kemudian bisa bentuk hologram? Hologram itu tidak dibahas juga ya di sebelum UTS. Karena hologram itu pada intinya adalah proses interferensi cahaya. Nanti teman-teman bisa bertanya ya setelah UTS ya, Pak Gia ya. Prinsip hologram ini lebih lanjut. Nah, jadi sistemnya terdiri dari laser. Kemudian ada beam splitter ini ya. Ini untuk sebagai namanya ya. Pemecah berkas ya. Split ya, pemisah berkas. Jadi ada yang 50% dia akan diteruskan. 50% akan dibelokkan ya. Nah, beam splitter. Jadi 50-50. Nah, kemudian ada cermin, ada lensa, ada objeknya yang mau ditangkap ya nanti di hologram. Jadi hologram ini permukaan dua dimensi. Tapi seolah-olah kita melihatnya itu tiga dimensi, teman-teman ya. Nah, ada penjelasan yang sangat bagus ya terkait dengan hologram ini. Dijelaskan oleh Physics Girl ya. Nah, teman-teman bisa nanti cek di YouTube ya. Atau di workstack sudah ditulis juga sih di workstack.com. Hologram, gitu ya teman-teman ketikan. Dan nanti akan ada begitu terkait dengan prinsip kerja dari hologram ini. Nah, karena hologram ini sangat penting, teman-teman ya. Bahkan di tahun 1971, penemu hologram ini itu diberikan hadiah Nobel ya. Jadi nggak main-main ini hologram ya. Sangat penting dan banyak sekali produk-produk sekitar kita itu ada label hologram ya. Nah, itu panjang sejarahnya ya hologram ini. Bahkan yang menemukan prinsip hologram ini mendapatkan hadiah Nobel sendirian lagi ya. Di tahun 1971. Nah, hologram ini banyak disalahkaprahkan ya. Dengan konsep pencitraan dua dimensi ya. Misalkan ini video yang saya tampilkan ya. Nah, video ini teman-teman ya. Ini bukan prinsip hologram ya. Jadi ini kurang tepat ya sebenarnya ya. Nah, ini disebut dengan seamaring atau pemancaran objek dua dimensi ya. Kita lihat ya bahwa hologram itu dia mengambil objek tiga dimensi dan meletakkannya di objek dua dimensi ya. Tapi meskipun dia diletakkan di objek dua dimensi, seolah-olah dia objeknya tiga dimensi ya. Nah, ini teman-teman bisa bikin sendiri ya. Nah, nanti kita akan bikin coba ya ketika membahas tentang cermin, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini teman-teman bisa. Ada yang sudah pernah membuat di sini? Bisa. Rest hand yang sudah pernah membuat alatnya. Mengubah smartphone kita menjadi, bukan 3D hologram ya, lebih tepat ya. Gambar tiga dimensi, ada yang sudah pernah buat? Belum ya. Oke, nanti teman-teman akan mencoba membuat ya. Nah, ini sederhana sekali prinsipnya ya. Ini ya, ini apa, alat dan bahannya ya. Kertas, kemudian, apa namanya, plastik, plastik mica ya. Atau di sini menggunakan tutupnya CD ya. Nah, kemudian lem, bolpen, gunting, smartphone, dan juga cutter ya. Nah, pertama di gampang dulu ya. Nah, satu tiga dimensi, di gampang dulu ya. Nah, satu tiga dimensi, di gampang dulu ya. Nah, satu tiga dimensi, di gampang dulu ya. Nah, ini dari tutupnya CD ya. Kemudian di kata ya. Nah, ini ya. Jadi, di videonya ini menampilkan empat gambar sekaligus ya. Nah, kemudian ketika dipresikan, nah, dia seolah-olah menjadi hologram. Jadi, bagaimana kita akan bekerja dengan ini adalah, Anda menggunakan smartphone Anda untuk menggunakan YouTube atau internet browser. Saya akan menunjukkan link di deskripsi untuk beberapa video. Tapi, Anda menggunakan video yang spesifik hologram. Jadi, video yang sebenarnya dibuat untuk menggunakan teknologi ini. Dan, sebetulnya, Anda menggunakan hologram yang kami telah dibuat ke tengah-tengah smartphone Anda, dan itu akan berfungsi. Tengah semua lampu dan menikmati. Anda akan mendapatkan 360 degrees of vision. Oke, nah. Tapi, ini sebenarnya bukan hologram. Tapi, ya, gambar 3D gitu ya. Karena hologram tadi, dia harus melebatkan laser. Kemudian ada, ini seolah-olah beam splitter-nya ya. Nah, laser kemudian dia pada, apa namanya, permukaan dua dimensi ya. Nah. Jadi, seperti itu untuk hologram. Bagaimana, Pak? Sudah menjawab, Mbak Maya? Iya, baik, Pak. Sudah. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Kita lanjut, ya. Nah, sekarang kita akan bahas pengertian optik, ya. Kita sampai 8.40, teman-teman, ya. Benar nggak? Benar, Pak. Benar, ya. Sampai 8.40, ya. Oke, nah. Apa itu pengertian optik dan apa bedanya dengan ilmu yang juga mempelajari cahaya seperti fotonika? Nah, kita akan bahas optik, ya. Secara definisi ini menurut Merriam Webster Dictionary, ya. Optik itu adalah sains ya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembangkitan, ya. Genesis, ya. Pembangkitan. Pembangkitan dan juga perambatan cahaya. Jadi, ilmu yang kalau dia menghasilkan cahaya, atau ada alat yang merambatkan cahaya, nah, itu disebut dengan ilmu optik, ya. Nah, genesis and propagation, ya. Kemudian juga tidak hanya itu, perubahan ketika merambat, ya. Nah, jadi menganalisis perubahan cahayanya ketika merambat, dan proses produksinya, dan juga fenomena yang berhubungan erat dengannya, ya. Jadi, misalkan teleskop, ya. Teleskop ini, dia adalah salah satu alat optik, ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ya. Ternyata bahwa kacamata itu ditemukan secara tidak sengaja, teman-teman, ya. Oleh seseorang yang bahkan tidak belajar optik, ya. Ya, karena belum ada ilmu optik waktu itu, ya. Nah, mungkin kalau ada pun, itu masih ketika Newton, ya. Newton itu juga dia yang membuat buku optik sejudulnya, ya. Nah, itu yang pertama kali meletakkan fondasi optik juga Isaac Newton, ya. Jadi, sekali lagi, kalau berdasarkan definisi, ya. Optik itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang asal mula, ya. Genesis, ya. Pembangkitan, ya. Pembangkitan, dan juga perambatan cahaya. Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan cahaya, nah, itu secara sederhananya dipelajari dalam optik, ya. Nah, terus apa bedanya dengan fotonik, ya. Nah, ini. Fotonik itu adalah bagian dari fisika, ya. Cabang dari fisika yang mempelajari sifat dan aplikasi dari foton, ya. Nah, foton ini kita tahu adalah... Partikel penyusunnya cahaya. Jadi, cahaya itu disusun oleh foton, teman-teman, ya. Nah, jadi kalau kita fokus pada fotonnya, nah, itu kita mempelajari fotonik, ya. Nah, kalau saya sih secara sederhananya membedakan optika dan fotonika itu seperti mekanika klasik dan mekanika kuantum, ya. Atau fisika klasik, ya, dan fisika modern, ya. Nah, jadi kalau optik itu mempelajari fisika klasiknya, ya. Nah, kalau fotonik ini mempelajari fisika modern, ya. Nah, terkait definisi optik dan fotonik ini sebenarnya juga di ilmuwan itu juga memiliki perdebatan, teman-teman, ya. Nah, ini misalkan, ya. Banyak ilmuwan yang kemudian berbeda pendapat, ya, terkait dengan optika dan fotonik, ya. Nah, ini menurut ilmuwan di Southampton, ya, University of Southampton, optika ini dia mengacu pada alat yang bisa dilihat, teman-teman, ya. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa dilihat, nah, itu masuk ke optik, ya. Nah, jadi ada banyak gelombang yang tidak bisa kita lihat, misalkan infrared, ya. Kita nggak bisa. Infrared itu bukan yang berwarna merah, teman-teman, itu cahaya merah, ya. Infrared itu kita tidak bisa melihat. Nah, optika itu mempelajari gelombang yang bisa dilihat, ya. Vision, ya. Hanya berkaitan dengan sains penglihatan. Jadi, optika itu sempit pada panjang gelombang 350 sampai 700. Itulah kenapa di semester 2 kan ada optika, ada gelombang elektromagnetik, ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi, kalau optika itu adalah bagian kecil dari gelombang elektromagnetik yang sangat luas, ya. Nah, kemudian fotonik itu baru, sains dari cahaya, ya. Cahaya itu termasuk sinar UV. UV ini juga kita tidak bisa melihat, ya. Di beberapa spektrumnya, ya. Nah, cahaya ini cahaya sinar ek, ya. Kita tidak bisa melihat, ya. Tapi kalau optik ini fokus hanya pada hal yang terlihat saja. Cahaya tampak saja. Sementara fotonik ini sains of light. Jadi, semua cahaya. Dari infrared, kemudian UV, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini optik ini lebih sempit, ya, daripada fotonik, ya. Nah, jadi kalau ada diagram fan, ya. Nah, ini saya gambarkan. Yang paling besar itu adalah yang fotoniknya, teman-teman, ya. Ya, seperti fisika klasik dan fisika modern, ya. Nah, ini dia adalah optik. Nah, yang ini adalah fotoniknya, ya. Nah, ini perbedaannya, ya. Tapi ada peneliti lain, ya, ilmuwan lain yang berpendapat berbeda, ya. Nah, optik itu bagian, ya. Jadi, menurut yang Seth Henton tadi, ini adalah optik, bagian kecilnya. Kemudian, ini fotonik yang lebih besar. Tapi menurut ilmuwan dari Tiongkok, sebaliknya, ya. Nah, optik itu lebih besar dari fotonik. Dan ini ya sah-sah saja yang namanya pendapat, ya. Nah, sebenarnya fotonik itu sebenarnya sebagai pelengkap, ya. Seperti elektronik, ya. Elektronik ini kan adalah subdisiplin yang mempelajari elektron. Nah, itu disebut dengan elektronik. Nah, kalau yang mempelajari foton, itu disebut dengan fotonik. Nah, saya lebih sepakat dengan ini, sih. Jadi, fotonik itu berkaitan dengan teknologinya. Kalau optik itu berkaitan dengan ilmunya, ya. Oke. Jadi, ini perbedaan antara optika dan fotonika, ya. Nah, dan kalau kita cek, ya. Nah, ini adalah buku optika yang kita akan pakai, ya. Dalam kuliah sebelum UTS, ada Fundamental Photonics, ya. Jadi, di sini sekali lagi, ini fotonik kan tadi gambaran besarnya, ya. Maka, optik di sini adalah bagian kecilnya. Nah, kita akan melihat bukunya, ya. Nah, ini saya sudah download, ya, bukunya. Teman-teman tahu lah, ya, downloadnya di mana, ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi, ya. Nah, ini Fundamental Photonics, ya. 1400 halaman, teman-teman, ya. Nah, ini 1400 halaman. Nah, di sini dijelaskan, beda, ya. Nah, ini babnya, ya. Jadi, kalau di buku ini, optik ini adalah bagian kecilnya. Sama seperti tadi, ya, yang ilmuwan Southampton, ya. Jadi, dalam dia gang fan, optik ini adalah bagian dari fotonik, ya. Kemudian ada perambatan gelombang, ada laser, ya. Ada opto-electronics, ada communication, dan ada fotonic devices, ya. Jadi, berbeda antara optika dan fotonika, teman-teman, ya. Oke, nah, itu definisi dari optik. Nah, kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab yang sudah teman-teman tanyakan, ya. Nah, ini berarti yang Mas Pandu ini sudah terjawab, ya. Definisi dari optika, suatu benda atau konsep bisa diklasifikasi, asalkan dia masuk pada gelombang cahaya tampak, ya. Nah, kalau dia di luar gelombang cahaya tampak, dia masuk dalam bidang fotonik. Bagaimana, Mas Pandu? Apakah sudah terjawab? Terjawab, Pak. Oke, nah. Kedepan, teman-teman, sebelum bertanya itu, usahakan cek dulu, ya, materi yang saya share. Jadi, tidak bertanya yang sudah di-share atau sudah dijawab dalam materi tersebut, begitu. Oke. Kita akan lanjutkan. Yang ketiga terkait dengan pengelompokan optik, ya. Nah, ini. Jadi, kita lihat, ya. Optika ini ternyata kan sangat luas, ya. Nah, bahkan ini, ya. Dia dibedakan, ya. Ada optika berkas, ray optics, ada wave optics, beam optics, Fourier optics, dan sebagainya, ya. Nah, jadi, ini punya aja 1.400 halaman, teman-teman, ya. Ini lumayan nyenyak, ya. Dibuat bantal, ya. Nah, jadi sangat luas sekali. Dan maka untuk bisa lebih memudahkan mempelajari optik, dibagi ke beberapa kelompok, teman-teman, ya. Nah, di mana setiap kelompok itu punya karakteristiknya masing-masing. Oke. Nah, kalau kita mengacu ke bukunya Saleh, tadi, ya. Nah, itu dibedakan, ya. Ada 4 kategori. Ada optika geometri atau optika berkas, yang disebut dengan ray optics. Ada optika gelombang. Ada wave optics. Ada optika elektromagnetik, disebut dengan elektromagnetik optics. Dan ada optika quantum, ya. Nah, di sini dijelaskan, ya. Di bukunya Saleh, ya. Nah, ini Isaac Newton, ya. Nah, ini ya. Nah, ini dia Gangfen-nya, ya. Jadi, optika quantum ini bisa menjelaskan semua fenomena, ya. Dan yang paling umit, tentunya, teman-teman, ya. Nah, ray optics ini yang paling sederhana. Nah, dan tentu dia yang paling banyak eropnya, ya. Maka kalau kita ingin membuat hal yang canggih, ya. Maka kita tidak bisa menggunakan peningkatan ray optics, ya. Kita gunakan yang di atasnya, ya. Baik itu wave optics, elektromagnetik optics, atau quantum optics, ya. Nah, ini pengelompokan yang dilakukan oleh Saleh, ya. Dan bukunya ini terbit di tahun 2019, teman-teman. Di edisi ketiga ini. Coba kita lihat, ya. Tahun, tahun. Ah, ya, ini ya. Nah, ini. Terbit di tahun 2019, jadi terbaru, ya. Nah, sementara itu, sejauh sebelum Saleh ini mengelompokkan, nah, Feynman itu sudah mengelompokkan lebih dahulu. Nah, Feynman ini di tahun 1900-an, teman-teman. Nah, jadi Feynman ini yang pertama kali mengelompokkan optika menjadi tiga. Ada optika geometri, ada optika gelombang, dan ada optika kuantum. Nah, oleh Saleh, karena sering berjalannya teknologi itu menjadi semakin kompleks, nah, optika gelombang ini dibagi menjadi dua. Ada optika gelombang itu sendiri, dan ada optika elektromagnetik. Nah, jadi Saleh ini merupakan apa, bisa dibilang penyempurnaan, atau pengembangan, ya, dari penelompokan yang telah dibuat oleh Feynman. Nah, nanti mungkin di suatu saat bisa dikenelompokkan lagi, kalau ada bidang kuantum yang cukup besar, misalkan, ya. Misalkan optika, apa begitu, ya, misalkan, ya, partikel, dan sebagainya, misalkan, ya. Nah, jadi penelompokan ini juga bergantung pada orang yang mau menelompokkan seperti apa, ya. Nah, dan dasar-dasar penelompokan ini, nah, ini kita akan cek, ya. Nah, didasarkan pada berbagai kriteria, ya. Oke, ini penelompokan optik dari Saleh, ya. Jadi yang paling sederhana, paling mudah, tapi paling banyak errornya itu adalah optika geometri, ya. Kemudian naik ke optika gelombang, optika elektromagnetik, dan yang paling luas, dan dia bisa membahas semuanya, itu adalah optika kuantum. Apakah bisa optika geometri dibahas dengan optika kuantum? Bisa, ya. Nah, tapi kalau optika kuantum dibahas oleh optika berkas, tidak bisa, ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa, ya. Nah, ini sesuai dengan diagram Venn ini. Oke, nah, ini menurut Vennman, ya, yang aslinya, ya. Nah, jadi optika itu dikelompokkan menjadi tiga, ya. Yang pertama optika geometri, ya. Ini saya ubah dari yang paling bawah saja, ya. Nah, jadi pembagian pengelompokan optika ini didasarkan pada dua parameter, teman-teman, ya. Ada parameter panjang gelombang, dan juga energi. Nah, Vennman menggunakan dua parameter ini untuk mengelompokkan apakah suatu sistem itu bisa ditinggalkan optika geometri, apakah optika gelombang, atau optika kuantum, ya. Nah, yang pertama optika geometri. Optika geometri itu jika panjang gelombang yang terlibat itu lebih kecil, jauh lebih kecil, ya, dibandingkan dengan dimensi alat-alat yang digunakan untuk penelitiannya. Nah, jadi misalkan, teman-teman, ya, lampu, ya, mengkaji lampu, atau mengkaji teleskop, ya. Nah, panjang gelombang cahaya itu kan dalam order nanometer. Sementara lensa dan sebagainya kan dalam order sentimeter. Nah, ukuran, ya, panjang gelombang dengan alatnya. Nah, maka kita mengkaji teleskop itu menggunakan optika geometri, teman-teman, ya. Nah, jadi panjang gelombang dibandingkan dengan dimensi pelatannya itu jauh lebih kecil panjang gelombangnya. Nah, lebih lanjut, energinya, ya. Nah, energinya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan sensitivitas dari alatnya, ya. Nah, jadi pada optika geometri, kita mengabaikan panjang gelombang, ya. Jadi kita tidak membahas panjang gelombang, dan juga tidak membahas tentang energi. Karena diasumsikan bahwa energinya jauh lebih kecil, panjang gelombangnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan equipment-nya, ya. Nah, yang nanti membahas panjang gelombang dan juga energi, ya. Energi kok, M, ya, energi, ya. Nah, itu di optika gelombang atau optika quantum, ya. Pada optika gelombang, panjang gelombangnya itu sebanding dengan dimensi pelatannya. Misalkan, teman-teman, ya, pada laser, ya. Nah, di situ ada komponen-komponen kecil, ya. Nah, jadi sebanding. Maka kita membahasnya dengan optika gelombang. Itulah kenapa pada optika geometri kita tidak membahas laser, teman-teman, ya. Nah, kemudian juga fotonnya, ini masih kecil, ya, energinya. Dibandingkan dengan energi dari sensitivitas dari alatnya, ya. Nah, baru kalau kuantum, nah, ini. Panjang gelombangnya pendek, ya. Tadi panjang gelombangnya, kalau setara, dia optika gelombang. Tapi kalau pada optika kuantum, dia panjang gelombangnya pendek, ya. Bahkan kita bisa mengabaikan karternya, ya, panjang. Tapi fotonnya, nah, ini. Foton yang digunakan, itu lebih besar energinya dibandingkan sensitivitas dari alat perlataan equipmentnya, ya. Jadi, kalau bisa disimpulkan, ya, kalau pada optika geometri ini tidak memperhatikan panjang gelombang dan juga energi, kemudian kalau pada optika ini, dia memperhatikan panjang gelombangnya, dan pada optika kuantum, dia memperhatikan energinya, ya. Nah, jadi ini pembedaan yang disampaikan oleh Feynman, ya. Nah, teman-teman bisa nanti baca lebih lanjut, ya, detailnya, ya. Nah, ini, ya. Nah, Feynman ini adalah salah satu penerima Nobel juga, teman-teman, ya. Nah, ini, ya. Oke. Optika geometri, ya, menurut Feynman bisa sangat sederhana atau sangat rumit, ya. Nah. Ini, teman-teman bisa cek di sini. Oh, ini, ya. Quantum. Oke, nah, ini, ya. Bisa dicek di bab 26, teman-teman, ya. Jadi, itu pembedanya, ya. Jadi, kalau optika geometri itu panjang gelombangnya diabaikan, energinya juga diabaikan, optika gelombang ini fokus pada panjang gelombangnya, kalau optika kuantum, dia fokus pada energinya, ya. Oke. Kita coba bedah, ya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah melihat, ya, di elok, ya. Nah, di sini ada tiga orang, di sini berdiskusi mengenai cahaya. Ya, mereka mengkaji fenomena perambatan cahaya dari layar ponsel menuju ke sel retina manusia. Nah, jadi ingin dikaji bagaimana cahaya merambat dari ponsel ke sel retina. Menurut insinyur yang pertama, fenomena ini hendaknya dikaji menggunakan optika gelombang, ya. Karena menurut insinyur pertama, mata manusia bisa melihat dengan cara menerima gelombang cahaya. Nah, ini menurut insinyur yang pertama. Kemudian menurut insinyur yang kedua, fenomena ini sebaiknya dikaji menggunakan pendekatan optika kuantum, ya. Jadi setiap kelompok ini, rumusnya beda-beda, teman-teman, ya. Pernyataan rumusnya beda-beda. Meskipun nanti hasilnya sama, tapi dinyatakan kesamaannya itu beda-beda, ya. Nah, kenapa? Karena sel retina sensitif dapat melihat dengan cara mendeteksi partikel foton yang datang ke sel retina tersebut. Ini menurut insinyur kedua, ya, insinyur kedua. Sementara itu, menurut insinyur ketiga, fenomena ini hendaknya dikaji menggunakan pendekatan optika geometri. Karena pembiasaan yang dialami oleh berkas cahaya saat melalui lensa mata, mengikuti deskripsi geometri dari sudut-sudut trigonometri. Nah, bagaimana menurut Anda, menurut Mas Mbak, ya? Apakah sepakat dengan insinyur yang pertama, insinyur yang kedua, atau insinyur yang ketiga? Nah, coba, Mas Mbak bisa ketikan di kolom komentar. sepakat pada insinyur pertama, insinyur kedua, atau insinyur ketiga? Nah, diketikan. Salah tidak apa-apa, ya. Bagaimana, teman-teman? Silahkan ketikan di kolom komentar, apakah sepakat dengan insinyur pertama, insinyur kedua, atau insinyur ketiga? Pendekatan quantum itu insinyur berapa, Baya Arti, Mas? Kedua, Baya Arti, ya. Oke. Mas Pandu sepakat dengan insinyur yang kedua. Yang lain, silahkan. Insinyur pertama, terkait dengan pendekatan optika gelombang, menurut Mas Gabriel, ya? Oke. Mas Lutfi, setuju dengan pendekatan yang pertama, karena kita bisa melihat secara fisik cahaya layar HP saat gelap. Oke. Jadi maksudnya ketika layarnya mati pun, kita masih bisa melihat HP-nya begitu, ya. Oke. Yang lain? Oke, kita jawab, ya. Nah, ini ya. Jadi permasalahannya kita perlu definisikan terlebih dahulu. Yang ditanya adalah pendekatan apa yang paling tepat untuk mengkaji fenomena perambatan cahaya dari layar ponsel menuju ke sel retina manusia, ya. Jadi permasalahannya itu. Nah, kita ingat definisinya, ya. Bahwa menurut Feynman, ini ya, tiga hal tadi. Dan ada dua hal yang bisa dianalisis, ya. Panjang gelombang versus dimensi alat. Kemudian energi foton versus sensitivitas alat, ya. Yang pertama berarti kita cek panjang gelombang dari cahaya HP terhadap dimensi alatnya bagaimana. Atau energi dari cahaya terhadap sensitivitas alatnya bagaimana. Nah, alatnya di sini berarti adalah apa? Layar ponsel atau sel retina, teman-teman? Tentu adalah sel retina, ya. Di sini alatnya, ya. Nah, ini jawabannya, ya. Jadi, pendekatan apa yang paling tepat? Nah, hasil analisisnya ini, ya. Nah, hasil analisisnya adalah panjang gelombang versus dimensi alat, ya. Nah, di sini panjang gelombang cahaya tampak itu 400 sampai 600 nanometer, teman-teman, ya. Sementara panjang rata-rata satu sel retina manusia itu 100 mikron. Atau setara dengan 100 ribu nanometer. Jadi, antara panjang gelombang dan sel retina manusia itu jauh lebih kecil panjang gelombang, teman-teman, ya. Nah, jadi pendekatannya menggunakan optika geometris. Tadi ya, kita ingat ya bahwa panjang gelombang versus dimensi alat, ya. Nah, panjang gelombangnya 400. Kalau dia lebih kecil panjang gelombang, berarti dia masuk ke optika geometris, teman-teman, ya. Nah, jadi jauh lebih besar alatnya, ya. Nah, ini terjadi dalam menganalisis cahaya dari layar ponsel ke sel retina, ya. Nah, ternyata dari cahaya layar ponsel kan cahaya tampak 400-600 nanometer. Sel retina manusia itu 100 mikron. Atau sekitar 100 ribu nanometer. Jauh lebih besar, ya. 400 sama 100 ribu, teman-teman, ya. Maka kita menggunakan pendekatan optika geometris. Itu dari panjang gelombang versus dimensi alat. Kemudian dari energi versus sensitivitas. Nah, energi foton itu ternyata lebih dari sensitivitas sel retina manusia. Nah, jadi satu sel, satu foton itu dapat dideteksi oleh satu sel retina manusia, ya. Sel batang. Nah, ini dinyatakan dalam nature.com, ya. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, bahwa energi fotonnya ini jauh lebih besar daripada sensitivitas sel retina manusianya. Maka ditinjau menggunakan optika kuantum, ya. Nah, jadi dalam meninjau satu fenomena itu bisa digunakan lebih dari beberapa pendekatan, ya. Nah, di sini dalam meninjau perambatan layar ponsel ke sel retina, itu bisa menggunakan optika geometris dan juga optika kuantum, ya. Jadi penilaiannya, tidak ada satupun pendekatan tunggal yang benar-benar cocok untuk mengkaji fenomena perambatan cahaya dari layar ponsel menuju ke sel retina manusia. Di sini diperlukan dua pendekatan yang berbeda, yaitu optika gelombang dan optika kuantum, untuk mengkaji fenomena perambatan cahaya dari layar ponsel menuju ke sel retina manusia. Nah, jadi ini jawabannya, ya. Nah, lanjut, ya. Nah, ini argumentasinya, ya. Argumentasi lain, ada insinyur tadi yang memilih optika geometri, ya. Memang benar, ya, bahwa optika geometri ini ada fenomena pembiasan yang nanti kita bahas di prinsip fermat, ya, di pekan depan, ya. Nah, ini bagaimana cahaya bisa masuk ke retina, itu memang melalui proses pembiasan. Dan mengikuti trigonometri, teman-teman, ya. Nah, ini objek misalnya kita yang melihat apel, ya. Di sini ada sudut datang, ya, kemudian ada sudut pantul. Nah, ini memenuhi hukum Snellius, teman-teman, ya. Syntheta I1 sama dengan N syntheta R, ya. Nah, tapi optika geometri ini belum cukup untuk mengkajinya, ya. Supaya bisa mengkaji lebih detail, digunakan optika kuantum. Kesimpulannya, belum ada insinyur yang tepat, ya. Nah, karena ternyata tidak hanya satu pendekatan, melainkan lebih dari satu pendekatan. Kesimpulannya, ketika insinyur tersebut perlu mengambil mata kuliah optika, teman-teman, ya. Nah, jadi itu, ya, jawabannya terhadap permasalahan tadi. Jadi, dalam mengkaji suatu permasalahan, ya, itu tidak harus menggunakan satu pendekatan. Jadi, bisa lebih dari satu, bahkan mungkin bisa menggunakan ketiganya. Oke, nah, kemudian terkait dengan dualisme partikel gelombang, ada yang bertanya, ya, ini tidak dibahas dalam optika, karena ini dibahas di fisika modern, ya. Nah, ini fisika modern, itu khusus CPMK-nya menjelaskan terkait dualisme partikel gelombang. Karena yang memiliki sifat dualisme ini bukan hanya foton, tapi elektron dan juga partikel-partikel lain, itu dia bisa diubah dalam bentuk gelombang, ya. Nah, jadi bukan hanya foton saja yang dia bisa sebagai partikel, bisa sebagai gelombang, tapi elektron dan juga partikel-partikel, itu bisa dalam keduanya, ya. Nah, ini dibahas di fisika modern. Nah, sehingga ini saya, pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua, ya. Dari Mbak Jennifer, bertanya terkait dengan perbedaan dari perlombokan, apa yang membedakan, sudah dijawab, ya. Bagaimana Mbak Jennifer, apakah ada feedback, sudah terjawab, ya. Atau ada yang belum terjawab? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke. Kemudian dari Mas Adib, ya. Nah, apakah bisa menggabungkan? Jawabannya bisa. Jadi, apakah sudah terjawab, Mas Adib? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah, ya. Oke, sama-sama. Kemudian dari Mbak Libunisa, juga korelasinya sudah saya jelaskan tadi, ya. Apakah sudah terjawab? Sudah, Pak. Oke. Dan yang terakhir dari Mas Muhammad Setiawan, ya. Terkait dengan sifat dualisme. Nah, ini tadi saya jawab bahwa nanti akan teman-teman pelajari di fisika modern. Karena yang dualisme itu bukan hanya cahaya, tapi juga elektron, ya. Bagaimana, Mas Muhammad Setiawan? Apakah sudah terjawab? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut, ya. Manfaat mempelajari optika, ya. Nah, apa manfaatnya yang bisa teman-teman peroleh kalau teman-teman serius mempelajari optika, ya. Nah, yang pertama adalah di fakultas teknik, ya. Kalau teman-teman cek di kurikulum sebelah, ya, elektro, mesin, ya. Ternyata mereka nggak mempelajari optik, ya. Nah, jadi di fakultas teknik, itu hanya teknik fisika saja yang mempelajari optik, ya. Nah, kalau di fakultas MIPA, ada fisika, ya. Tapi dengan domain yang berbeda. Kalau kita ingin fokus ke penerapannya, ya. Nah, kemudian apa manfaat yang kedua, ya. Kita bisa menyelesaikan permasalahan, ya, dengan pendekatan optik, ya. Jadi banyak permasalahan di dunia kerja, ya. Misalkan teman-teman nanti menggunakan sensor. Sensor optik, sensor cahaya. Contohnya saja menggunakan sensor LED, ya. Like emitting diode, ya. Sensor cahaya, ya. Atau menggunakan kamera, ya. Nah, kalau teman-teman tahu prinsip optik, nah, teman-teman bisa menyelesaikan. Misalkan nanti teman-teman bekerja sebagai instrumen engineer, ya. Dan diminta untuk memilih komponen atau sensor yang sesuai. Sensor itu ada tiga, ya. Tiga domain, ya. Apakah elektronik, apakah akustik, ataukah optik. Nah, teman-teman memilih di sana. Nah, teman-teman bisa membandingkan kalau mengetahui dan menguasai optik, ya. Sehingga bisa memilih sensor yang sesuai. Kemudian yang ketiga, tentu teman-teman bisa berinovasi, ya. Di bidang optika. Jadi, salah satu bidang yang terus berkembang, ya. Kalau instrumentasi, ya itu-itu aja, ya. Ilmunya, ya. Sudah bisa dibilang bahkan mandek, ya. Yang jalan adalah algoritmanya, ya. Pada instrumentasi. Tapi untuk sistemnya itu sudah establish, ya. Dengan kuat, ya. Nah, kalau optika ini masih banyak, ya. Jadi, bidang di teknik fisika yang terus berkembang itu adalah optik dan material, ya. Nah, itu terus berkembang. Setiap hari akan ada penelitian baru berkaitan dengan optika dan juga material, ya. Maka terus berkembang. Dan banyak sekali peluang-peluang risetnya, ya. Yang keempat, teman-teman, jika tertarik, nanti bisa studi lanjut di bidang optika. Nah, banyak sekali di luar negeri bidang optik ini. Bahkan kan komputer nanti itu tidak berdasarkan elektron lagi, teman-teman, ya. Tapi berdasarkan foton. Nah, maka ada namanya nanti komputer kuantum, ya. Di mana tidak digunakan elektron, ya. Tidak menggunakan komputer elektronik, tapi menggunakan foton, ya. Sebagai media untuk komputasinya. Atau yang kelima, teman-teman bisa berkait di bidang optik, ya. Nah, terkait kait di bidang optik, Nah, teman-teman bisa cari di, apa namanya, LinkedIn, ya. LinkedIn, nah, di sini kalau teman-teman ngetikan optik, ya. Nah, ada berbagai lowongan, ya. Nah, ini. Nah, di LinkedIn saya itu mengetikan optik. Saya ternyata katanya cocok dengan pekerjaan ini, ya. Nah, sebagai senior field service engineer, ya. Di perusahaan unggul semesta, ya. Nah, ini persyaratannya, ya. Bisa memperbaiki produk laser, ya. Jadi, kalau teman-teman laser itu nanti mungkin karena di teknik fisika UGM Tidak ada terkait dengan laser, ya. Nah, teman-teman bisa mempelajari sendiri, ya. Kemudian, ini ya, persyaratan lainnya. Ini karir-karir di bidang optik, teman-teman. Kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri, wah, banyak sekali, ya. Misalkan di, apa namanya, Nah, ini contoh lainnya, ya. Di senior field, ini ya. Memiliki pemahaman, ya. Oh, ini masih responsibilitiesnya tadi, ya. Tanggung jawabnya, ya. Nanti diharapkan Mas Mbak bisa menginstall dan memperbaiki laser. Tapi persyaratannya, nah ini ya. Memiliki pemahaman optik dan juga laser, ya. Nah, ini persyaratan untuk bisa bekerja sebagai field engineer, ya. Nah, ini bisa baca spesifikasi dari laser, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini jadi apa urgensinya, teman-teman bisa berkarir, ya, di bidang optik. Nah, kalau di Amerika, wah, kita ngetikkan optik itu hampir banyak sekali, ya. 5.084 pekerjaan, ya. Nah, jadi junior optical engineer, ya. Nah, ini. Jadi junior optical engineer di, apa namanya, arah nama perusahaannya, ya. Nah, bahkan di Meta, ya, di perusahaannya Mark Zuckerberg, ya. Facebook, ya, Meta, nah, ada optical engineer intern, ya. Nah, jadi sangat menarik, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman menguasai optik, nah, itu bisa memudahkan untuk berkari di luar negeri, ya. Kalau ada yang punya cita-cita berkari di luar negeri, ya. Nah, mempelajari optik ini menjadi salah satu pintu, ya. Bahkan bisa di Samsung juga, ya. Nah, ini ya, intern optical engineer, teman-teman, ya. Nah, jadi memang di Indonesia ini, belum ada, ya, jurusan teknik optik, ya. Maka sebenarnya yang paling mendekati itu adalah teknik fisika, teman-teman, ya. Nah, meskipun elektro juga mulai merempet-merempet, ya, ke sana, ya. Tapi yang lebih kuat itu adalah di teknik fisika, ya. Maka optical engineer ini sebenarnya paling cocok, ya, diisi oleh lulusan teknik fisika, ya. Kecuali di luar negeri itu sudah ada, teman-teman, ya, jurusan optik engineering, ya. Nah, itu beda lagi. Nah, memang dari semester 1 sampai semester 8 itu belajar cahaya, terus, ya. Dan kebetulan nama saya itu juga Nur, teman-teman, cahaya, ya. Maka nggak tahu kebetulan, ya, kok namanya sesuai dengan bidang yang ditekuni saat ini, ya. Nah, mungkin nama adalah doa. Maka teman-teman nanti kalau punya anak, ya, hati-hati memberikan nama ke anaknya, ya. Karena menjadi doa. Nah, orang tua saya dulu mungkin nggak kepikiran, ya, bahwa nama saya Nur, ternyata bidang topik saya itu tentang optika, teman-teman, ya. Nah, jadi kebetulan yang menarik, ya, teman-teman, ya. Oke, ini terkait pentingnya, ya. Jadi banyak sekali karir di bidang optik. Kemudian, nah ini saya akan jawab pertanyaan, ya, dari Mas Narutama, apakah ada di sini? Halo, Pak. Oke, hadir, ya. Nah, ini manfaat mempelajari optika, prospek kerja, nanti sebagai instrumen engineer, ya. Nah, ini, ya. Untuk apa? Misalkan paling sederhana untuk memilih sensor. Nah, sensor apa yang akan digunakan? Nah, nanti teman-teman akan mempelajari di teknologi sensor, ya. Banyak sensor-sensor itu, dia tidak hanya berdasarkan prinsip elektronik, tapi menggunakan prinsip optik, ya. Nanti bisa menentukan sensor yang paling tepat, ya. Nah, jadi tetap akan berguna, ya. Nah, jadi banyak teknologi-teknologi sensor itu yang menggunakan optik, ya. Bahkan kalau nanti teman-teman bekerja di oil and gas, ya. Nah, bisa, teman-teman, ya. Banyak sekali alat-alat di oil and gas itu menggunakan prinsip-prinsip optik, ya. Nah, kemudian kalau kegiatan seharian, banyak, ya. Kacamata yang teman-teman gunakan itu menggunakan prinsip optik, ya. Atau kalau teman-teman ingin meneliti, ya. Bisa membuat sensor sendiri yang menggunakan prinsip optik, ya. Jadi, begitu jawabannya Mas Narutama. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian dari Mas Mirzam, apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, nah. Seberapa penting? Jadi, tadi ya sudah saya jawab, ya. Pake seberapa pentingnya. Ini kembali ke individu, setiap orang, ya. Nah, kemudian, apa dampak negatifnya jika tidak mempelajari? Ya, teman-teman nggak bisa tahu, ya. Atau tidak bisa memilih. Misalkan, nanti akan kita berikan sudi kasus, ya. Sensor optik, ya. Jadi, kemudian tidak bisa mengetahui bahwa banyak sensor atau teknologi optik yang lebih efektif, efisien, digunakan sebagai solusi permasalahan di bidang keteknikan. Oke, nah ini saya jelaskan, ya. Nah, ini di kurikulum teknik fisika di ITB, teman-teman, ya. Nah, ini di ITB. Di ITB itu ada mata kuliah pilihan, ya. Instrumentasi optik, ya. Dan juga ini teknik optika ini wajib, ya, sepertinya, ya. Nah, jadi kalau di ITB itu ada dua mata kuliah yang berkaitan dengan optik. Karena memang teknik fisika di Indonesia itu kan ada yang besar, ya. Teknik fisika itu ada tiga, ya. Ada ITB, ITS, dan UGM, ya. Nah, setiap teknik fisika ini punya ciri khas sendiri-sendiri, teman-teman, ya. Nah, jadi kalau di ITB itu dia fokusnya ada material, teman-teman, teknik fisikanya, ya. Nah, kalau di UGM itu di fisika bangunan, ya. Nah, fisika bangunan. Jadi kita sudah terkenal, teknik fisika UGM itu terkenal dalam fisika bangunan. Itulah kenapa beberapa dosen kita itu diberikan proyek juga di IKN, ya. Nah, kalau teman-teman lihat, Bu Sentagi, Bu Farida, Pak Holid, dan kawan-kawan, ya, itu sering ke IKN, ya, untuk meninjau bangunan-bangunan yang digunakan di sana secara fisika seperti apa. Nah, jadi fisika bangunan. Kalau ITS itu terkenal dengan optikanya, ya. Nah, mungkin, ya, alasan dari UGM menerima saya, karena diminta untuk menghidupkan juga, ya, optika yang ada di teknik fisika UGM, begitu, ya. Nah, karena juga pendidikan saya di bidang optik, teman-teman. Nah, kalau di ITB itu material, ya. Nah, makanya kemudian, teman-teman masih belum tahu, ya, Bu Lusiana, ya. Beliau satu angkatan dengan saya diterimanya. Nah, saat ini beliau S3 di bidang material, ya. Oke. Nah, ini kalau di ITS, wah, banyak sekali, ya, optika, ya, kalau di ITS. Jadi, mata kuliah wajib optika ada, 2 SKS. Kemudian, ini di semester 3, ya, ya, teman-teman sudah dapat di semester 2. Kemudian, di semester 5 itu ada sistem fotonik, ya, 3 SKS. Nah, ini mata kuliah wajib. Nah, kemudian di semester 4 ada teknik optik, ya, 3 SKS di ITS, ya. Jadi, mendalam, ya, kalau di ITS. Makanya, kalau di ITS, makanya, kalau di kita kan fisika bangunannya mendalam, ya, di teknik fisika UGM. Nah, kalau di ITB, ya, tadi materialnya yang mendalam, ya, ya. Nah, jadi, beda-bedanya. Nah, kalau di ITS, bahkan mata kuliah pilihannya, ya. Nah, mata kuliah pilihannya itu, ya, banyak, ya. Nah, ini optik, ya. Nah, ini saya mencoba menginisiasi. Nanti mungkin, ya, di kurikulum baru, semoga bisa membuka banyak mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan optik. Nah, jadi itu, Mas Mirzam, jawabannya apakah sudah terjawab atau belum? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, ini waktunya sudah habis, saya minta 5 menit, mungkin, ya, terkait dengan riset di bidang optik, ya. 5 sampai 10 menit, ya, semoga teman-teman terkenan, ya. Nah, ini kurikulum setiap teknik fisika, ya, beda-beda. Nah, sekarang yang terakhir terkait dengan riset di bidang optik, ya. Nah, peluangnya, nah, ini skripsi saya ketika S1, jadi, saya membuat, ya, membuat solar cell, ya. Membuat, jadi, kalau bisa digabungkan, ini, kelihatan saya ini irisan antara material dan juga optik, ya. Nah, ini penelitian saya di sini, nih. Maka, bisa dibilang bidangnya adalah material optik, ya. Nah, jadi kalau teman-teman biasanya beli panel surya, nah, di sini saya bikin, ya. Nah, membuat dye sensitized solar cell, DSSC, ya, nah, ini skripsi saya, jadi, saya menggunakan titanium oxide dan juga platina, ya, disusun sedemikian rupa untuk dijadikan solar cell. Dan saya membuatnya dalam banyak, dan kemudian dialisis bagaimana kalau rangkanya seri dan juga paralel. Nah, teman-teman bisa cek, ya, di Google Scholar, ya, skripsi saya, itu terbuka, teman-teman, kalau ingin mengecek. Nah, saya juga memodelkan bagaimana solar cell jika dimodelkan secara matematis, ya. Nah, jadi bisa mendapatkan pemodelan matematis dari solar cell-nya. Nah, kemudian ketika S3, ketika disertasi, nah, ini pure optik, teman-teman, ya. Masih optik juga, ya, tapi lebih, materialnya lebih sedikit, ya. Nah, kalau di ini, nah, seperti ini, ya. Nah, ini materialnya, nah, ini optiknya. Jadi, ketika saya S3 mengembangkan alat optik yang berbasis material oksidatimah, ya. Nah, ini bisa macem-macem, ya. Saya membuat laser, ya, bisa membuat laser, bisa membuat sensor, dan juga bisa membuat gerbang logika optik, ya. Nah, ini piranti fotonik, ya. Tulisannya peranti, tapi dibacanya piranti, ya. Sama seperti, apa namanya, praktek dan praktik, ya. Nah, tulisannya praktik, ya, tapi dibacanya praktek, ya. Atau apotik, apotek, ya. Nah, tulisannya apotek, dibacanya apotik, ya. Sama ini, peranti, ya. Tapi dibacanya piranti, ya. Nah, ini, apa namanya, mengembangkan piranti fotonik berbasis material non-linear oksidatimah, ya. Jadi, saya membuat laser, kemudian sensor, dan juga gerbang logika optik. Nah, dan ini dipresentasikan waktu itu dikonfres di Jepang, ya. Nah, ini fotonya, ya. Foto ketika saya pertama kali, nih, naik Shinkansen, ya, di, di mana? Ritsumeikan, ya, di Ritsumeikan ke Tokyo, ya. Ke Osaka, waktu itu, ya. Dari Ritsumeikan ke Osaka, naik Shinkansen. Jadi, seperti lambat, begitu, teman-teman, ya. Kalau kita di dalamnya itu kayak biasa, gitu, ya, smooth, gitu. Tapi kalau dilihat dari luar, ya, relatifitas, ya, itu cepat sekali, ya, Shinkansen, ya. Kemudian, ketika jadi dosen, nah, saya ingin menyesuaikan dengan ciri khas teknik fisika UGM, di mana ciri khasnya adalah fisika bangunan, teman-teman, ya. Nah, maka saya berpikir, apa, ya? Optika digabungkan dengan fisika bangunan. Nah, ketemulah bidang riset di bidang smart windows, ya. Nah, smart windows ini, sederhananya, dia bisa berubah warna ketika dikenakan, apa namanya, sesuatu, ya. Nah, bisa karena sinar matahari, dia bisa berubah warna. Bisa karena aliran listrik, dia bisa berubah warna, atau macem-macem. Nah, di sini saya meneliti smart windows, ya, untuk tujuannya supaya bisa lebih hemat energi, ya. Nah, kita tahu bahwa banyak bangunan saat ini yang full kaca. Nah, akibatnya full kaca itu panas, teman-teman, ya. Bangunannya menjadi panas. Nah, di sini saya mensintesis material, gimana caranya meskipun dia full kaca, tapi ruangannya itu bisa lebih dingin. Nah, kalau panas kan berarti kebutuhan AC-nya kan semakin besar. Bangunannya menjadi semakin tidak hemat energi. Nah, saya mendesain, menyusul material, ya, menggunakan oksidatima, itu supaya bisa lebih dingin. Nah, ini kemarin dipublikasikan, ya. Tapi masih jauh ke arah sana, publikasinya masih di bidang yang lebih kecil, ya. Teman-teman bisa cek di Google Sekolar saya, ya. Ini menjadi skripsi juga, ya. Menjadi skripsi, dan yang lulus, Kevin, ya, 2019, dia bisa lanjut di Eropa, ya, menggunakan beasiswa Erasmus Mundus. Nah, ini kemarin, ya, dari skripsinya. Jadi pemodelan pertama, memodelkan apartemen, ya. Memodelkan apartemen, menggunakan software untuk diterapkan jendela cerdas, ya, smart windows, ya. Nah, ini risetnya, ya, menggunakan simulasi. Nah, ini dipublikasikan di Journal of Artificial Intelligence and Architecture, ya. Nah, ini jendelanya tadi, ya. Kemudian ini disimulasikan apartemennya. Jadi bagaimana kalau apartemennya itu menggunakan smart windows, ya. Kemudian artikel-artikel lainnya, ya. Jadi saya berusaha beradaptasi penelitian optika yang menggunakan fisikal bangunan, ya. Nah, ini juga, ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak. Dan saat ini diteruskan, ya, oleh 2021 dan 2020, ya, yang mengambil skripsi di, bersama saya, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi guru sekolah yang sudah saya tunjukkan. Nah, ini penelitian lainnya, ya, ketika saya sedang S3. Jadi, menggunakan fiberoptik, ya, untuk mengukur konsentrasi gula darah, ya. Nah, biasanya kan gula darah itu kita harus dilukai dulu dengan jarum, ya. Nah, di sini nggak perlu. Kita hanya perlu melilitkan di jari yang kita ukur, ya, fiberoptiknya, dan nanti bisa mengukur, ya, apa namanya, berapa kadar gula darahnya. Jadi ini adalah contoh penerapan di bidang kesehatan, teman-teman, ya. Ya, menggunakan fiberoptik. Nah, fiberoptik itu banyak sekali penerapannya, ya. Bisa mengukur, tidak hanya gula darah, konsentrasi alkohol, ya. Jadi kalau di luar negeri itu kan sebelum dia diperbolehkan menyetir, ya, itu dicek dulu berapa kadar alkoholnya, ya. Apakah dia nanti mabuk atau tidak begitu ketika mengemudi. Nah, itu bisa menggunakan fiberoptik, ya. Jadi bisa menghubuskan nafas di fiberoptiknya bisa tahu berapa kadar alkoholnya, ya. Nah, ini contohnya menganalisis konsentrasi gula menggunakan fiberoptik, ya. Kemudian yang kedua, nah ini membuat sensor kelembapan, ya. Jadi tidak berdasarkan elektronik, ya, tapi menggunakan optik, ya. Nah, kenapa? Karena elektronik itu dia bisa terpengaruh oleh kelembapan, ya. Di ruangan yang lembab, nah, sensor elektronik itu tidak bisa berfungsi, teman-teman, ya. Menjadi error, ya. Bahkan konslet, ya, kalau kena lembab, kena air, ya. Nah, optik itu tidak seperti itu, begitu, ya. Dia bisa digunakan dalam kondisi ruangan yang sangat lembab, ya. Dan elektronik itu dia ada namanya interferensi gelombang, ya. Interferensi arus listrik kalau tanah besar, nah, dia bisa menyebabkan adanya gangguan, ya. Nah, kalau optik, dia tidak, ya. Maka ini lebih disukai, misalkan dipasang di reaktor nuklir, ya. Atau dipasang di pergunungan, ya, yang cuacanya sangat panas, ya. Nah, kalau dia menggunakan elektronik, timahnya bisa melaleh, teman-teman, ya. Nah, soldierannya bisa melaleh, tapi kalau optik, tidak. Nah, maka perlu sensor optik, ya, karena dia bisa beroperasi di lingkungan kerja yang keras, begitu, ya. Nah, kemudian ini juga penelitian yang nanti kita akan bahas di minggu depan, ya. Nah, ketika pandemi, tidak bisa meneliti, ya. Tapi saya kemudian menggunakan pembelajaran, ya. Kuliah optika di sini, ya. Nah, bagaimana nanti akan kita bahas lebih lanjut di minggu depan, ya. Ini ketika saya sudah menjadi dosen, ya, di tahun 2021. Oke, nah, jadi tadi pertanyaannya sudah beberapa saya jawab. Nah, ini saya akan lanjutkan ujah pertanyaan. Ada, ini pertanyaan kelompok ini, ya. Nah, membuat alat pendeteksi kebakaran di peternakan sapi menggunakan kamera thermal, oke. Terjadinya kebakaran di kawasan padat penduduk, lalu kami tertanggung isu global warming. Nah, thermal ini belum bisa, teman-teman, ya, untuk mendeteksi gas, ya. Jadi, ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Thermal di sini, ya, mendeteksi berdasarkan infrared yang dipancarkan oleh, infamerah yang dipancarkan oleh objek yang panas, teman-teman, ya. Nah, jadi, ini kalau ingin meneliti ini, berarti perlu dua sensor yang berbeda, ya. Thermal sendiri, gas metana sendiri, ya. Mungkin, ya. Nah, jadi tanggapan saya, ya, mungkin bisa direalisasikan, ya. Tapi tidak cukup dengan kamera thermal saja, tapi dibutuhkan oleh sensor gas metana. Jadi, nanti digabungkan, ya, antar kamera thermal dan gas metana. Nah, itu jawaban saya terhadap pertanyaan Mas Lutfi, Mas Fajar, dan Mas Pandu. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian, ini dari Mas Ayadin, tadi sudah saya jawab, ya. Berbagi pengalaman tadi, ya. Deskripsi, disertasi, dan juga ketika menjadi dosen, ya, saat ini. Kemudian, dari Mas Rizal, apakah ada, Mas Rizal? Ada, ya, oke. Apakah matkul optika ini diintegrasi dengan matkul partikum fisika? Nah, nanti kita akan cek, ya. Apakah jadi satu, ya. Nanti akan terjawab di modul partikum fisika, ya. Jadi, modulnya ini, kemarin isunya ada penambahan, ya. Nah, nanti kita akan cek, ya. Jadi, saya belum bisa menjawab. Kemudian, yang berikutnya dari Mas Habib Rizal, memperbaiki penglihatan tadi sudah dijawab, ya. Jadi, bisa menggunakan kontak lens atau menggunakan laser, ya. Bagaimana, Mas Habib Rizal? Apakah sudah terjawab? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Kemudian, dari Mas Rituan, apakah kaca yang bisa membuat objek di dekatnya tidak terlihat, termasuk produk risetnya? Iya, ya. Nah, jadi ada tadi, ya. Seperti jubah kasparannya Harry Potter, ya. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Terkait dengan pembiasan, ya. Nah, menggunakan prinsip pembiasan. Kalau indeks biasnya itu negatif, ya. Nah, kita bisa mendapatkan jubah yang kasat, apa namanya, jubah Harry Potter, ya, jubah terserah. Nah, kita akan coba, ya. Ada videonya, ya. Ini, ya. Nah, ini prinsip kerjanya dengan prinsip pembiasan, ya. Yang akan kita bahas minggu depan, ya. Nah, ya. Can this make you invisible? This is a real-life invisibility cloak, just like the one you see in Harry Potter. It's the same material the military uses to disguise the soldiers and tanks from being seen in the battlefield, which means now I have the ability to move around undetected. It worked really well around the house, but how well does it work outside? No, no. Can this make you invisible? This is a real-life invisibility cloak, just like the one you see in Harry Potter, ya. Hanya terlihat lewat kamera, teman-teman, ya. Ever wondered if Harry Potter's invisibility cloak can actually become a reality, which may allow you to hide not only from the world, but also from the security cameras? This may sound unbelievable, but some graduate students in China, bridging the gap between science fiction and reality, invented a low-cost and plain-looking coat which is capable of hiding the human body from AI-monitored security cameras during the day as well as at night. According to a report published by South China Morning Post, the graduate students have developed the invis-defense coat which is visible to the human eyes, but has peculiar patterns all over it which blinds the cameras during the day and releases heat signals at night. Ever wondered if Harry Potter's invisibility... Nah, ini berkaitan dengan prinsip pembiasaan, teman-teman, ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Oke, begitu jawaban saya. Untuk Mas Ritwan, apakah sudah terjawab? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian dari Mas Agung, apakah ada? Mas Agung? Agir, Pak. Oke, terkait dengan black hole, ya. Nah, ini beda, ya. Jadi, black hole itu bukan ditangkap menggunakan alat optik, ya. Menggunakan teleskop, tapi teleskopnya beda, ya. Teleskop radio, ya. Dia menggunakan gelombang radio, ya. Nah, jadi kajiannya berbeda, ya. Antara optika, tadi kita sepakati bahwa optika itu adalah cahaya tampak, ya. Sementara kalau radio itu, dia sudah masuk ke ranahnya fotonik, ya. Nah, jadi, itu bukan jawabannya adalah gambar lubang hitam itu mendapatkan gambarnya beda dengan menggunakan kamera, ya. Tapi menggunakan gelombang radio, ya. Itulah kenapa disebut dengan teleskop radio. Teleskop radio itu bentuknya bukan kayak teleskop yang kita kenal, ya. Bentuknya justru seperti apa, parabola, ya. Seperti, ini saya tunjukkan ke teman-teman, ya. Nah, jadi berbeda antara kajian teleskop radio dengan teleskop biasa, ya. Nah, ini, ya. Jadi, teleskop radio itu bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini, teleskop radio. Jadi, tidak menggunakan alat optik, ya. Nah, ini bahkan yang terbesar, ya. Nah, jadi kajiannya ini bukan kajian optik, tapi masuk ke ranahnya fotonik, ya. Karena dia menggunakan gelombang etomanetik yang tidak terlihat oleh mata. Nah, ini disebut teleskop juga, ya. Nah, tapi bukan teleskop optik, tapi teleskop radio. Bagaimana, Mas Agung? Apakah sudah tergerawat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jadi tidak masuk ranahnya optika, ya. Kemudian yang terakhir, pengembangsa komat windows, bisa dipasang di SGLC? Nah, bisa. Tapi membutuhkan tahapan lebih lanjut, ya. Jadi, saat ini masih dalam proses riset, ya. Nah, bisa lebih baik dimandingkan jelas, tapi yang lebih mahal juga pasti, ya. Jadi, saat ini saya tunjukkan yang sudah komersil, ya. Nah, ini mungkin nanti yang bisa kita terapkan di SGLC seperti ini, teman-teman, ya. Nah, ini juga adalah PDAC, namanya, ya. Pilih O-Stinger, dan kamu bisa bikin WordPress dengan cepat. PNLC film is polymer network liquid crystal film. Jadi, dia bisa merubah transparansi, ya. PNLC film, dengan dikenakan listrik, ya. Ketika off, dia transparan, teman-teman, ya. Tapi ketika on, dia menjadi tidak transparan, ya. Ini prinsipnya seperti di toilet di Jepang, ya. Mungkin teman-teman pernah melihat, ya. Nah, ini sangat mahal, teman-teman, ya. Jadi, 1 meter perseginya itu 5 juta, ya. Nah, kemarin, tahun lalu saya pernah impor, ya. Dari Cina, itu per meter perseginya itu 5 juta, teman-teman, ya. Jadi, tahan-tahan terbesarnya untuk menjadikannya lebih murah, ya. Jadi, untuk bisa diterapkan, sebuah guru yang punya dana, teman-teman. Nah, ini yang kalian kekenalkan, yang didemonstrasikan oleh J. Romy Pauline, ya. Nah, ini di Jepang, ya. Sudah, apa namanya. Biasa, ya. Nah, ini. Oke, guys. Ini adalah toilet Jepang. Toilet umum, ya. Yang viral. Wadidaw. Transparent, guys. Kita bisa lihat dari luar. Tuh. Tafelnya. Toiletnya. Semua bisa dipilih dari luar, guys. Wadidaw. Nah, sekarang kita masuk, guys. Pas kita masuk, masih transparan, ya, guys. Kita juga bisa lihat keluar. Bisa lihat keluar, guys. Tapi, kalau kita kunci, ya. Wah. Nggak bisa tampak, guys. Nggak bisa keluar. Jadi, langsung nggak tampan lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh smart windows yang aktif, teman-teman. Dia perlu diberikan listrik. Ada yang pasif juga. Pasif itu, misalkan kacamata saya ini termokromik, ya, atau fotokromik, ya. Jadi, terkena UV, dia langsung otomatis akan menghitam, teman-teman. Banyak mungkin teman-teman juga kacamatanya yang seperti itu, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari smart windows, ya, atau smart glass, ya. Nah, jadi itu jawabannya untuk Mas, siapa tadi yang tanya? Mas Muhammad Rifqi Abdillah, ya. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut. Oke, selesai, ya. Oke, karena waktunya sudah habis, ya. Mungkin kita lanjutkan minggu depan. Kalau ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ini saya mohon maaf karena lebih 10 menit, ya. Oke, kita jumpa minggu depan. Nanti akan ada tugas yang saya berikan. Nah, silakan, teman-teman, nanti mengerjakan tugasnya, ya. Dan dikumpulkan di ELOB. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.